9 Star Hegemon Body Arts Season 129 Bab 1281 Bagaimana Fucking Visius? Kelompok Longchen yang terdiri dari tiga orang baru saja memasuki saluran ketika mereka roboh di tanah dan mulai terengah-engah. Setelah pertempuran sengit berturut-turut, mereka kelelahan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka tidak menjulurkan lidah. Berengsek, sangat membuat ketagihan, dan memuaskan. Bao Bu Ping hampir tidak bisa bernapas, tapi dia masih mengacungkan jempol Longchen melalui terengah-engahnya. Bahkan dalam situasi seperti itu, mereka telah membunuh tiga ahli transformasi jiwa. Rasa pencapaian ini membuatnya merasa seperti akan mulai melayang. Ketika mereka kembali ke sekte pertempuran pemisahan surga, dia bisa membual seumur hidup. Siapa yang berani melawannya? Tetapi setelah begitu banyak pertempuran, terutama yang terakhir itu, mereka telah menggunakan semua energi mereka dan perlu istirahat. Setelah sekian lama dengan sebatang dupa, mereka perlahan bangkit. Bao Bu Ping berkata, Pertama kali, kami membunuh tiga belas dari mereka sebelum lari. Kedua kalinya kami mendapat enam, dan kali ini kami hanya mendapat tiga. Petik dua. Jangan serakah. Mereka adalah ahli transformasi jiwa, bukan ayam. Kami hanya membunuh begitu banyak orang pertama kali karena mereka bodoh dan bekerja sama dengan kami. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memiliki prestasi pertempuran yang mengerikan? Kata Long Chen. Sekarang lawan mereka sudah siap, kesulitannya meningkat. Itu wajar saja. Ayo pergi. Saya ingin melihat apakah kita bisa membunuh lebih banyak makhluk itu lagi. Long Chen memimpin mereka dengan hati-hati ke depan sekali lagi. Kali ini, dia sangat berhati-hati. Formasi sudah benar-benar rusak, dan mereka bisa pergi kapan saja. Tapi mereka masih tidak bisa terlalu dekat dengan keberadaan yang menakutkan itu. Mereka harus punya cukup waktu untuk melarikan diri. Tapi saat mereka maju, ekspresinya menjadi aneh. Dia tidak merasakan bahaya apapun, dia juga tidak bisa merasakan aura makhluk itu. Ketika mereka mencapai tempat di mana formasi itu semula, mereka melihat bahwa itu telah benar-benar ditinggalkan. Apa yang ada di depan mereka hanyalah reruntuhan dan tanah hangus. Tak satu pun dari makhluk dunia ini bisa dilihat. Di mana mereka, Chang Hao menatap kosong. Giliran mereka sudah berakhir. Bahwa Bu Ping juga memasang ekspresi bingung. Long Chen menyapu pandangannya ke atas reruntuhan dan menggelengkan kepalanya. Cih, tidak ada apa-apa untuk kita di sini. Makhluk dunia ini tidak bodoh. Mereka telah memutuskan untuk lari. Petik dua. Jelas, hanya dipukuli tanpa bisa membalas bukanlah sesuatu yang ingin dilanjutkan makhluk-makhluk ini. Tidak dapat memikirkan cara untuk menyerang balik. Mereka langsung menyerah dan mengabaikannya. Sial! Serius! Betapa tidak bernyali! Mereka menipu begitu banyak ahli benua selama tahun-tahun ini. Tetapi kami hanya menipu mereka beberapa kali dan mereka melarikan diri. Tidak ada nyali, kutub bau Bu Ping. Tapi memikirkannya, itu mudah dimengerti. Dengan segel darah berdaulat, mereka tidak berani mendekati tempat ini. Terus tinggal di sini hanya menjadi target untuk diserang Long Chen. Mereka tidak punya cara untuk menanganinya, jadi mereka langsung pergi. Tebakan Long Chen adalah bahwa mereka belum benar-benar mundur. Mereka mungkin mengawasi secara diam-diam, dan jika mereka bertiga benar-benar berani masuk lebih dalam, mereka akan segera menutup jalan mundur mereka. Sebenarnya, Long Chen tidak berniat untuk kembali lagi. Hanya saja dia tidak punya banyak pilihan selain datang ke sini berulang kali karena apa yang terjadi di sisi lain. Tidak mungkin dia melangkah lebih dalam. Ayo pergi, tidak ada yang bisa dibunuh di sini, desah Long Chen, berbalik untuk pergi. Ah, perasaan tak tertandingi itu sangat sepi. Bau Bu Ping juga menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Cih, jika Long Chen mengatakan itu, itu akan menjadi satu hal. Tapi kami berdua tidak memenuhi syarat. Chang Hao tidak bisa berkata-kata. Bau Bu Ping memerah. Jika Long Chen tidak hadir, mereka tidak akan pernah berhasil selamat datang ke Gunung Roh Iblis. Bagaimana mereka bisa disebut tak tertandingi? Sebagai saudara, dia tidak tertandingi menunjukkan bahwa kita juga tidak tertandingi. Kualifikasinya adalah milik kita juga. Kata Bau Bu Ping tanpa rasa malu. Long Chen tersenyum. Betul sekali. Antara saudara, apa milikku adalah milikmu dan apa milikmu adalah milikku. Tidak perlu membuat perbedaan apapun. Chang Hao, Anda harus belajar darinya. Petik 2. Hei hei, apa kamu lihat? Ini semua adalah kemuliaan bersama kita. Long Chen, strategi apa yang Anda miliki untuk kita kembali kali ini? Tanya Bau Bu Ping. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tidak ada strategi. Bahkan makhluk ini telah lari. Adapun orang-orang itu, mungkin tidak ada yang bisa kita lakukan untuk melawan mereka juga. Petik 2. Ketika kelompok Long Chen yang terdiri dari tiga orang sekali lagi muncul di luar pintu masuk, seperti yang diharapkan, para ahli transformasi jiwa itu telah mundur dari jarak yang sangat jauh. Menyerang mereka secara diam-diam tidak mungkin dilakukan. Selanjutnya, mereka menyebar dalam formasi melingkar. Tidak peduli ke arah mana Long Chen pergi, mereka akan menutup jalan mundurnya. Sekarang apa? Tanya Bau Bu Ping setelah melihat mereka bersembunyi begitu jauh. Tidak ada cara bagi kelompok mereka untuk menyerang mereka sekarang. Apa maksudmu sekarang apa? Kami tidak terburu-buru. Mereka lah yang terburu-buru. Ngomong-ngomong, aku jadi lapar. Mari kita isi perut kita dulu sebelum bertarung lagi. Pertarungan barusan itu cukup melelahkan. Petik 2. Sama seperti itu, tepat di depan pilar batu, Long Chen mengeluarkan meja, beberapa makanan lesat, serta kendi anggur. Mereka bertiga segera mulai makan dan minum sampai kenyang. Aroma anggur dan makanan tercium ke para ahli transformasi jiwa yang jauh itu. Melihat mereka bertiga makan seperti tidak terjadi apa-apa, mata mereka membiru karena marah. Mereka pernah melihat kesombongan sebelumnya, tetapi tidak pernah ada yang begitu sombong. Mereka memperlakukan mereka, ahli transformasi jiwa, tidak lebih dari udara. Hei, jangan hanya melihat. Apakah kamu ingin datang dan makan? Long Chen mengambil sepotong daging dan meneguk anggur, melambai pada ahli transformasi jiwa dengan mulut penuh. Bao Bu Ping dan Chang Hao benar-benar lapar. Anggota sekte pertempuran pemisahan surga berbeda dari pembudidaya lainnya. Mereka membutuhkan banyak energi yang berasal dari makanan, bukan hanya yuan spiritual. Bahkan jika yuan spiritual mereka penuh, perut kosong akan membuat kekuatan tempur mereka turun drastis. Jadi makan sangat penting bagi mereka. Rambut ahli transformasi jiwa ini berdiri di ujung kemarahan saat mereka melihat diri mereka diperlakukan sebagai bukan apa-apa oleh ketiga orang ini yang menjejali wajah mereka. Mereka seperti landak. Jika pandangan bisa membunuh, ketiganya akan terbunuh ratusan ribu kali lipat. Beberapa ahli hampir menyerang untuk membunuh mereka bertiga. Tapi mereka tidak berani melakukannya pada akhirnya. Siapa yang tahu apakah ini jebakan atau tidak? Mungkin mereka sengaja membuat marah mereka untuk memancing mereka datang. Hanya dalam waktu singkat ini, mereka telah ditipu berkali-kali. Bahkan seekor babi pun akan belajar dari pelajarannya. Jadi, mereka tidak berani mendekat. Semakin banyak kelompok longchen yang terdiri dari tiga orang makan, semakin banyak yang lain merasa bahwa mereka hanya berusaha membuat marah mereka dengan sengaja. Pasti ada semacam jebakan jahat. Kita harus tetap berkepala dingin. Jangan tertipu. Memperingatkan salah satu dari mereka dengan tenang. Tak satu pun dari mereka berani ceroboh ketika datang ke longchen lagi. Dia adalah jahat. Mereka bertiga melahap makanan mereka. Dalam waktu yang setara dengan tongkat dupa, mereka sudah penuh. Menyekam mulut mereka, mereka mengalihkan perhatian mereka ke pertempuran di langit. Saat ini, pertempuran itu telah mencapainya. Rune memenuhi langit, dan sosok terbang samar-samar terlihat menembak bola balik. Ruang terus berputar. Longchen, sepertinya para bos dirugikan, kata Chang Hao dengan cemas. Meskipun mereka belum mencapai level itu, mereka dapat melihat bahwa selain bos Bao, bos lain merasa kesulitan untuk bertarung seperti ini. Itu karena lima ahli bintang kehidupan menggunakan item leluhur. Setiap serangan mereka sangat kuat, membuat para bos tidak dapat memblokir mereka sepenuhnya. Pedang bos ketujuh sudah memiliki beberapa torehan di dalamnya dari item Ancestral lawannya. Meskipun pedang bos ketujuh adalah item Raja Puncak, dan bahan yang dimasukkan ke dalamnya sangat dekat dengan level item leluhur, tidak ada jalan lain untuk melakukan ini. Itu tidak bisa dibandingkan dengan item leluhur yang telah diberi makan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika lawan ini tidak dapat menggunakan kekuatan penuh item Ancestral, pedangnya hampir hancur, membuat khawatir Bao Bu Ping dan Chang Hao. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar, dan pedang bos ketujuh tidak lagi tahan bertabrakan dengan item leluhur. Itu terbelah menjadi dua, menyebabkan ekspresi Bao Bu Ping dan Chang Hao berubah. Anggota sekte pertempuran membelah surga fokus menggunakan pedang besar mereka. Kehilangan mereka akan seperti harimau yang kehilangan tarinya. Bos ketujuh kemungkinan besar akan mati hanya dalam beberapa langkah lagi. Bos ketujuh, jangan panik. Item Ancestral telah datang. Petik 2 Long Chen tiba-tiba berteriak dan melemparkan benda hitam ke bos ketujuh. Itu adalah pedang hitam, salah satu item leluhur yang dia peroleh di Gunung Roh Iblis. Namun kualitasnya sedikit kalah dengan senjata Bao Bu Ping dan Chang Hao. Ketika Long Chen berhasil menaklukkannya, karena dia dipaksa untuk memukulinya dengan ganas dengan pot, sekarang ada penyok di dalamnya. Long Chen, Bao Bu Ping dan Chang Hao sama-sama terkejut. Pedang itu adalah sesuatu yang secara pribadi mereka lihat Long Chen serahkan. Mereka sangat jelas tentang kondisi pedang itu saat ini. Itu pada dasarnya setengah lumpuh sekarang. Bagaimana itu bisa digunakan oleh bos ketujuh untuk bertarung? Jika senjata harus diberikan kepadanya, dia seharusnya memberikan pedang mereka saat ini. Bagaimanapun, pedang yang mereka pegang terbuang percuma di tangan mereka. Tapi Long Chen telah bertindak terlalu cepat bagi mereka bahkan untuk mengatakan apapun. Pedang hitam itu sudah terbang di udara. Haha, aku akan membantumu menyimpan pedang ini. Terima kasih banyak. Salah satu ahli bintang kehidupan yang melawan bos ketujuh tiba-tiba menggunakan beberapa seni gerakan yang tidak diketahui untuk menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada tepat di depan pedang itu. Dia sangat cepat sehingga orang lain menganggapnya aneh. Bos ketujuh sangat marah melihat senjata ini mendarat di tangan musuh. Dia baru saja akan menyerang ketika dia mendengar suara Long Chen. Tidak perlu berterima kasih padaku. Biarkan itu dihitung sebagai objek penguburan Anda. Meledak. Petik 2. Ledakan. Yang mengejutkan semua orang adalah pedang hitam itu meledak tanpa peringatan. Ledakan item ancestral langsung melahap segalanya dalam jarak seribu mil. Ruang angkasa hancur, dan dunia menjadi gelap saat energi ini menyebar seperti tsunami. Meskipun sudah dipersiapkan, kelompok tiga Long Chen masih batuk darah dari energi yang menakutkan itu. Adapun ahli transformasi jiwa, mereka tidak lebih baik. Mereka terjatuh kembali dengan menyedihkan, batuk darah. Langit gelap segera pulih. Mereka sekarang melihat bahwa ada ruang kosong di langit, dan ahli bintang kehidupan yang ada di sana telah lenyap. Dia telah terbunuh. Betapa kejamnya. Petik 2 Melihat ruang kosong itu, semua ahli transformasi jiwa merasa kedinginan. Keringat dingin membasahi punggung mereka. Bab 1282 Formasi Blood Moon Deforing Sun Peledakan diri dari item ancestral secara praktis bersifat apokaliptik. Bahkan ahli Lifestar yang bekerja habis-habisan belum tentu bisa memblokir kekuatan itu. Adapun ahli Lifestar yang dengan senang hati meraihnya, dia tidak pernah membayangkan itu akan meledak. Tanpa pertahanan apapun, dia langsung terlempar dari keberadaan, bahkan dengan yuan spiritnya hancur. Satu-satunya yang tersisa adalah manik-manik. Itu adalah Lifestar Bet dari pakar Lifestar. Disitulah semua esensi mereka berkumpul. Tapi saat ini, Lifestar Bet itu menjadi redup dan kemudian berubah menjadi debu. Saat maju ke ranah bintang kehidupan, seseorang akan membuat dua manik bintang kehidupan. Yang lama mewakili semua pemahaman mereka sebelum maju. Itu mewakili kemuliaan mereka sampai saat itu. Jika ahli transformasi jiwa biasa memperoleh manik bintang kehidupan ini, mereka dapat menggunakan pemahaman di dalamnya untuk maju ke alam bintang kehidupan. Jika seseorang mengandalkan Lifestar Bet untuk maju, mereka masih ahli Lifestar, tapi mereka akan disebut kuasa Lifestar. Itu karena para ahli seperti itu tidak akan pernah memajukan basis kultifasi mereka lagi setelah mencapai ranah bintang kehidupan. Mereka akan mencapai puncak kultifasi hidup mereka. Hanya orang-orang yang merasa mereka telah mencapai batas mereka dan putus asa untuk maju ke ranah bintang kehidupan sendiri yang akan menggunakan manik bintang kehidupan. Yang pertama mewakili masa lalu mereka, dan mereka harus memisahkannya sepenuhnya dari tubuh mereka untuk memadatkan Lifestar Bet yang baru. Manik bintang kehidupan kedua mewujudkan hadiah mereka. Itu mewakili seorang pembudidaya yang telah lolos dari ikatan masa lalu. Itu seperti kelahiran kembali nirvanik, dan alam mental mereka akan berkembang pesat. Ketika seseorang lahir, mereka seperti selembar kertas putih bersih. Saat mereka berkultifasi, gambar dilukis di atas kertas. Melalui akumulasi waktu, kertas akan menjadi penuh sampai-sampai tidak ada lagi yang bisa ditambahkan padanya. Jadi jika Anda ingin terus maju, Anda membutuhkan selembar kertas kosong baru untuk mencetak hal-hal yang Anda inginkan. Ini adalah sesuatu yang harus dilalui oleh semua ahli bintang kehidupan. Adapun ketika ahli bintang kehidupan akan segera mati, Bet bintang kehidupan bawaan kedua mereka akan melindungi Yuan Spirit mereka sehingga jiwa mereka tidak menghilang. Tapi ahli bintang kehidupan itu tidak memiliki pertahanan apapun, jadi dia terlempar dari keberadaan, dan bahkan manik bintang kehidupannya pun tidak bisa melindunginya. Saat jiwanya terhapus, Lifestar Bet juga menghilang. Pakar bintang kehidupan generasi, seseorang yang setingkat dengan Master Sekte, jatuh. Bagaimana mungkin, bagaimana Longchen bisa menaklukkan item ancestral? Teriak seseorang. Ini adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak mungkin. Harus diketahui bahwa item leluhur sangat kuat. Mereka adalah harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur yang kuat dan membutuhkan segel dari leluhur itu hanya untuk mencegah mereka menyerang tuan baru mereka. Bahkan ahli transformasi jiwa tidak dapat menaklukkan item leluhur tanpa tanda budak. Faktanya, mereka bahkan mungkin terbunuh oleh item ancestral itu. Hanya ahli bintang kehidupan yang memenuhi syarat untuk menundukkan mereka. Selain itu, kadang-kadang bahkan ahli bintang kehidupan tidak dapat menaklukkan item leluhur yang lebih kuat. Ini akan membutuhkan beberapa dari mereka untuk bekerja sama. Hal pertama yang dipikirkan pakar Lifestar yang diledakkan bukanlah untuk menaklukkannya, tetapi menyimpannya untuk menghindari gangguan item spiritnya. Itu karena dia tidak mencoba untuk menaklukkannya sehingga dia tidak menyadari perbedaan antara apa yang dia bayangkan dan kenyataan. Akibatnya, dia kehilangan nyawanya. Kecil, apa aku tidak cukup mengalahkanmu? Apakah anda mencoba untuk menipu saya? Wajah bos ketujuh menjadi hijau saat dia mengutuk. Baru saja, dia menderita cedera untuk memaksa lawannya dan terbang menuju item Ancestral itu. Tapi di tengah jalan, itu meledak, dan kekuatan mengerikan itu telah meledakkannya dan membuatnya batuk darah. Jika dia sedikit lebih cepat, dia mungkin akan terluka parah. Aku berkata agar kamu tidak panik dan item Ancestral akan datang. Maksud saya itu datang untuk membantu, saya tidak pernah mengatakan saya memberikannya kepada anda. Tapi jangan khawatir, saya akan mengirimkan satu sama lain. Mari kita lihat apakah ada yang mencoba memperebutkannya. Setelah mengatakan itu, Longchen meraih pedang bau buping dan melemparkannya ke bos ketujuh. Pada saat yang sama, dia berteriak, cepat, semua orang harus mengambilnya. Jika anda melewatkan kesempatan ini, kesempatan ini tidak akan datang lagi. Pedang bau buping terbang di udara ke arah bos ketujuh di depan tatapan semua orang. Tapi tak satupun dari ahli bintang kehidupan ini mencoba pergi dan meraihnya. Meskipun mereka telah melihat dengan jelas Longchen mengambilnya dari bau buping, mereka tidak berani. Dia jelas telah melakukan itu dengan sengaja seolah-olah mengatakan lihat, item leluhur ini bukan milikku. Itu tidak akan meledak, jangan khawatir. Longchen terlalu besar. Dari semua orang yang telah mati sejauh ini dalam pertempuran ini, tidak satupun dari mereka yang telah dibunuh oleh bos sekte pertempuran pemecah surga. Sebaliknya, mereka semua telah ditipu sampai mati oleh Longchen. Apakah itu ahli transformasi jiwa atau ahli bintang kehidupan? Mereka sekarang takut akan tipuannya. Bagaimanapun, mereka hanya memiliki satu kehidupan. Ditipu dari hidup mereka berarti bahwa mereka benar-benar tidak memiliki apa-apa lagi. Bos ketujuh menangkap pedang itu. Ekspresinya aneh saat dia berkata, Bocah, apakah itu akan meledak jika aku mulai bertarung dengannya? Tidak ada cara untuk memastikannya. Tapi jangan khawatir, meskipun meledak, itu hanya akan meledak jika ada banyak orang yang menyerang Anda di waktu yang sama. Jika Anda mati karena ledakan, pasti akan ada beberapa ahli bintang kehidupan yang mengikuti Anda. Anda tidak akan kalah sama sekali, kata Longchen. Hahaha, bagus, lalu kecil, saatnya untuk terus bertarung. Tertawa bos ketujuh dengan gemuruh sambil meluncurkan serangan tiba-tiba yang penuh kekuatan. Sepertinya dia sama sekali tidak takut mati. Bos ke enam, kamu harus mengambil satu juga. Jika ada yang ingin mencoba, mereka bisa datang dan mencoba memperebutkannya. Longchen meraih pedang Chang Hao dan melemparkannya ke bos ke enam. Bos ketujuh dan bos ke enam adalah yang terlemah, dan pedang bos ke enam juga tertutup retakan. Itu tidak akan bertahan lebih lama. Ketika Longchen mengambil pedang Bao Bu Ping, ekspresi wajah Bao Bu Ping bukanlah kekecewaan atau kesedihan. Sebaliknya, itu adalah ekspresi yang rumit. Dia berdua berharap ada seseorang yang mencoba mengambil dan tidak mengambilnya. Karena jika seseorang mencobanya, dia mampu melakukan hal yang sama seperti Longchen dan meledakkannya. Di bawah ancaman pot hitam, dia sudah menempatkan tanda budak pada item Ancestral. Itu tidak bisa menolak perintahnya. Dibandingkan dengan Blazing Dragon Cauldron yang berhasil memberontak melawan Dan Chu dan Dan Teng, Bao Bu Ping saat ini adalah master, generasi pertama, dari item Ancestral. Kuali Naga Api memiliki tanda budak yang ditempatkan di atasnya oleh pemilik aslinya, tetapi generasi mendatang dari pemiliknya hanya bertugas melindungi tanda budak itu. Tapi sebenarnya, kekuatan tanda budak sudah lama mulai menurun. Sebagai master, generasi pertama, yang menempatkan tanda budak yang sama sekali baru alih-alih bekerja di sekitar yang lama, Longchen dan Bao Bu Ping sama-sama mampu meledakkan item leluhur mereka tanpa mereka bisa melawan. Bao Bu Ping juga ingin bisa membunuh ranah bintang kehidupan seperti Longchen, tapi harga untuk pamer seperti itu sangat tinggi, jadi dia berkonflik. Ketika pedangnya mendarat di tangan bos ketujuh, dia menghela nafas lega tetapi juga kecewa. Emosinya sangat rumit. Adapun ketika Longchen melemparkan pedang Chang Hao, ekspresinya hampir sama dengan Bao Bu Ping. Dia hanya bisa menatap, berkonflik. Semua orang yang hadir adalah rubah tua yang cerdik. Mereka semua melihat ekspresi rumit itu. Tetapi pada akhirnya, item Ancestral tidak dihentikan oleh siapapun dan dengan aman mendarat di tangan bos ke-6. Goodless, Chang Hao menghela nafas. Di matanya, menukar item leluhur dengan kehidupan seorang ahli bintang kehidupan pasti sepadan. Ketika dia membual, dia dengan yakin bisa mengatakan bahwa ketika dia hanya di ranah Foundation Forging, dia telah membunuh seorang ahli bintang kehidupan. Ledakan item leluhur telah membunuh salah satu dari 13 ahli bintang kehidupan, dan dua item leluhur telah bergabung. Meskipun bos ke-7 dan bos ke-6 bukanlah master dari item leluhur ini dan tidak dapat mengeluarkan kekuatan mereka, mereka tidak lagi harus khawatir senjata mereka akan hancur, sehingga pertempuran mereka menjadi lebih mengamuk dan tidak terkendali. Akibatnya, kerugian bos sebelumnya dihapuskan. Tapi menekan lawan mereka masih akan sangat sulit. Longchen, ada apa? Bao Buping tiba-tiba melihat Longchen mengerutkan kening dan melihat sekeliling, ekspresinya menjadi serius. Kami mungkin telah terjebak dalam jebakan seseorang. Ekspresi Longchen agak suram sekarang. Perasaan buruk muncul di hatinya. Bas! Tepat pada saat ini, bulan sabit berwarna darah muncul di langit. Saat bersinar, seluruh dunia mulai berbau darah. Ledakan. Bulan darah meledak, berubah menjadi jutaan rune yang menutupi langit dan bumi. Segala sesuatu dalam jarak puluhan ribu mil tertutup. Longchen terkejut. Menarik bau Buping dan Chang Hao, dia bergegas langsung menuju saluran di bawah segel darah berdaulat. Huff! Ini sudah terlambat. Formasi Blood Moon Deforing Sun, bangkitlah! Petik 2. Tiba-tiba, ledakan tawa sedingin es terdengar, tanpa emosi. Setelah itu, langit dan bumi bergetar saat penghalang berwarna darah muncul. Segala sesuatu di sekitar sini diselimuti oleh formasi berwarna darah. Longchen, bau Buping, dan Chang Hao menghantam penghalang dan rebound, merasakan darah dan kim mereka membalik di dalam diri mereka. Mereka batuk seteguk darah. Mereka baru saja agak jauh dari bisa memasuki pintu masuk ke gunung roh iblis. Tapi sekarang penghalang berwarna darah ini telah menyelimuti semua orang di sini. Hati Longchen bergetar, melihat ke langit, dia menemukan bahwa dia bahkan tidak dapat melihat awan lagi. Formasi itu telah mengubah segalanya menjadi berwarna darah. Itu penuh dengan darah dan kematian. Jalan yang rusak. Jantung Longchen berdebar kencang. Teknik semacam ini adalah sesuatu yang hanya akan digunakan oleh jalur rusak. Formasi ini diciptakan oleh darah esensi para ahli. Itu sangat menakutkan. Perubahan mendadak ini membuat semua orang lengah. Mereka semua berhenti berkelahi. Tujuh bos mendarat di depan kelompok tiga Longchen, melindungi mereka. Bos Bao dengan serius berkata, sekarang mungkin akan merepotkan. Petik 2. Hati Bao Bu Ping dan Chang Hao segera tenggelam ke dasar lembah. Bahkan bos Bao yang selalu gagah berani mengatakan bahwa itu akan merepotkan. Tampaknya formasi ini adalah sesuatu yang bahkan bos Bao tidak berdaya melawan. Di sisi lain, ahli bintang kehidupan yang dipimpin oleh Dan Seng semuanya memiliki ekspresi terkejut. Para ahli jalan yang benar sangat khawatir. Saya Dan Seng, elder ke-36 Pil Fali. Bolehkah saya bertanya kepada siapapun dari jalur rusak yang datang untuk menunjukkan diri mereka? Tanya Dan Seng dengan keras. Meskipun jalan yang benar dan jalan yang rusak seperti air dan api, Pil Fali netral, dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran mereka. Meskipun ini tidak terduga, dia tetap tidak takut. Bas. Formasi besar bergetar sedikit, dan rune berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menyala. Mereka membentuk sosok demi sosok. Angka-angka itu jatuh dari atas formasi. Mereka tampak seperti kalabash yang jatuh dari langit. Mereka sedikit lucu. Tetapi tidak ada yang berani tertawa, karena ketika rune seperti labu memudar, mereka mengungkapkan satu demi satu ahli yang kuat. Ketika mereka melihat puluhan ribu ahli mengenakan jubah jalur rusak, bahkan ekspresi tujuh bos berubah. Bab 1283 pria berambut merah. Formasi itu menciptakan penghalang berwarna darah besar yang menjebak mereka semua. Aura pembunuh memenuhi formasi. Ada udara kematian yang kuat. Saat, kalabash, yang terbentuk dari rune berwarna darah jatuh dari langit satu persatu, itu membuat seluruh formasi tampak seperti semacam pertumbuhan yang menghasilkan buah. Ketika rune perlahan menghilang dari kalabash, mereka mengungkapkan ahli korupsi mengenakan jubah merah darah dengan gambar wajah jahat di dada mereka. Semua orang di sini menghirup udara dingin setelah melihat ini. Sebenarnya ada puluhan ribu ahli korupsi. Mereka berdiri di udara, tampak seperti awan berwarna darah. Yang mengejutkan, 18 orang tua berdiri di depan. Mereka semua adalah ahli bintang kehidupan, dan di belakang mereka ada lebih dari 500 ahli transformasi jiwa. Selain orang-orang itu, ada banyak sekali murid Foundation Forging. Murid-murid ini tidak terlihat sangat tua, tetapi basis kultivasi mereka sangat padat. Mereka adalah elit di antara ranah Foundation Forging. Beberapa dari mereka memiliki aura yang begitu kuat sehingga mereka bisa menjadi celestial peringkat delapan yang kuat. Hal yang paling mengejutkan Long Chen adalah bahwa di antara para murid Foundation Forging, seorang murid tertentu berdiri di paling depan. Dia seperti bulan terang di antara bintang-bintang redup. Dia adalah pria yang ramping dan tampan, tapi wajahnya pucat seperti kertas. Yang paling menarik dari semuanya adalah rambutnya yang berwarna merah. Kontras antara rambut seperti darah dan wajahnya yang pucat membuatnya terlihat lebih mencolok. Berdiri di udara, dia menatap Long Chen tanpa ekspresi. Tapi Long Chen bisa merasakan niat membunuh yang padat di matanya. Jalan yang benar dan rusak tidak bisa hidup berdampingan. Permusuhan antara kedua sisi adalah sesuatu yang tidak bisa dihilangkan bahkan dengan semua air benua surga bela diri. Baginya untuk membentuk niat membunuh terhadap Long Chen itu wajar saja. Tapi Long Chen merasa dia bisa melihat jenis emosi lain di matanya. Dia tidak tahu apakah itu salah persepsi, tapi rasanya iri. Haha, Xuan Jizi benar-benar layak menjadi seseorang dari Pulau Takdir Surgawi. Selain Long Chen, dia benar-benar mengizinkan kami menangkap begitu banyak ikan besar lainnya. Layak untuk memobilisasi kekuatan sebesar itu. Ahli utama Korab Lifestar tertawa, suaranya seperti bilah yang menembus telinga semua orang. Tetua ini layu dan kecil seperti kurcaci. Bopeng menutupi seluruh wajahnya. Matanya cekung, dan hidungnya menonjol seperti paruh. Itu adalah penampilan yang sangat menakutkan. Hantu tua ini sangat kuat. Hati-hati, bawa Buping mengirim pesan ke sisinya. Meskipun ada beberapa ahli bintang kehidupan yang hadir, kurcaci ini memberinya perasaan bahaya yang paling menakutkan. Long Chen sangat terguncang sekaligus marah. Grand Han telah menerima pukulan berat oleh master formasi yang disebut Xia Chen. Tapi pavilion nasib surgawi tidak dirugikan sama sekali. Meski begitu, itu sekali lagi bersekongkol melawannya. Jalan rusak jelas bersedia membayar harga berapapun untuk membunuhnya kali ini. Mereka benar-benar telah memobilisasi banyak orang ini dan bahkan mendirikan formasi Blood Moon Deforing Sun ini, menyebabkan mereka semua putus asa sejak awal. 18 ahli bintang kehidupan, lebih dari 500 ahli transformasi jiwa, dan puluhan ribu murid Foundation Forging. Perbedaan kekuatan sangat mencolok. Long Chen melihat masing-masing murid ini memegang Ubin Giok berwarna darah. Kemungkinan besar, Ubin itu terhubung ke formasi ini. Formasi Blood Moon Deforing Sun pasti membutuhkan kekuatan kolektif mereka untuk terbentuk, atau mereka tidak akan membawa begitu banyak murid. Sebuah formasi yang dibuat oleh puluhan ribu orang. Siapapun yang berkepala pasti tahu bahwa formasi Blood Moon Deforing Sun ini pasti menakutkan. Sial, mereka benar-benar memandangiku terlalu tinggi, kata Long Chen dalam hati. Mereka sebenarnya telah mengerahkan puluhan ribu ahli untuk menangkapnya. Apakah ada kebutuhan untuk dibesar-besarkan? Begitu ahli korupsi ini muncul, mereka menghancurkan kedua sisi. Dengan semua orang terjebak dalam formasi Blood Moon Deforing Sun, mereka seperti penguasa absolut. Kurcaci dari jalur rusak melirik dan Seng dan ragu-ragu. Menara Pil dan orang-orang Raskuno bisa pergi. Petik 2 Jalan yang rusak itu kejam, dan mereka seperti air dan api dengan jalan yang benar. Ketika sampai pada mereka, pada akhirnya, satu sisi harus mati. Tapi Menara Pil dan Raskuno adalah kekuatan netral. Jalan rusak tidak ingin memiliki begitu banyak musuh yang kuat, terutama Menara Pil. Dan Seng mengerutkan kening. Dia bisa mengabaikan yang lain, tetapi Long Chen memiliki rahasia yang mengejutkan padanya, dan dia harus menemukannya. Long Chen adalah seseorang yang harus didapatkan Pil Fali saya. Aku tidak bisa, dia menggunakan nama Pil Fali untuk menekan jalur rusak dan mengambil kembali Long Chen. Ekspresi ahli korupsi tenggelam, Long Chen harus dibunuh oleh jalanku yang rusak. Dari Gurun Timur ke Dataran Tengah, dia telah menyebabkan kerugian besar bagi kami. Selanjutnya, untuk membunuhnya kali ini, kami bahkan membayar harga untuk memanggil formasi Blood Moon Deforing Sun dan mengirim banyak orang ini. Apakah merasa kami akan membiarkanmu membawanya pergi? Petik 2. Suaranya sedingin es, dan dia jelas-jelas marah. Dia merasa dan Seng tidak tahu untuk menghargai kebaikannya. Alasan jalur rusak telah memobilisasi begitu banyak orang tanpa peduli tentang seluruh dunia yang menertawakan mereka hanya untuk memiliki peluang 100% untuk menangkap Long Chen. Sejak pertempuran Rites and Corrupt pertama di Eastern Wasteland, Long Chen telah dimasukkan dalam daftar Mas Kilpat Corrupt. Tetapi setiap kali mereka membuat gerakan untuk membunuhnya, rencananya hancur dan mereka mengalami kerugian. Tidak hanya mereka gagal membunuh Long Chen, tetapi mereka benar-benar mengizinkannya untuk membunuh jalannya ke Central Plains. Jalan rusak Iswasteland bahkan hampir dimusnahkan hingga orang terakhir. Ini adalah penghinaan terbesar dalam sejarah Jalur Corrupt. Dari daftar Maskil Jalur Rusak Iswasteland, Long Chen langsung pergi ke daftar yang harus dibunuh Jalur Rusak Central Plains. Kemudian dalam pertempuran di Laut Timur, karena pengaturan Li Tian Suan, salah satu ahli bintang kehidupan mereka bahkan telah ditangkap hidup-hidup. Itu benar-benar membuat marah para atasan Jalur Rusak. Saat ini, Long Chen adalah duri di sisi jalan yang rusak. Untuk memastikan Long Chen tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri kali ini, mereka bahkan menggunakan formasi Blood Moon Deforing Sun. Pertumbuhan Long Chen adalah sesuatu yang telah diramalkan oleh Jalur Rusak sejak awal. Mereka pasti tidak bisa membiarkan dia terus tumbuh. Potensinya terlalu menakutkan. Selanjutnya, dalam beberapa tahun terakhir di Central Plains, tampilan Long Chen benar-benar mengejutkan Jalur Rusak. Bukan hanya Long Chen, yang mengejutkan mereka adalah bagaimana Long Chen memimpin Dragon Blood Legion bangkit bersamanya. Kembali ke Tanah Air Timur, kelompok ini hanya terdiri dari 300 beberapa anggota. Sekarang mereka telah berkembang menjadi lebih dari 13 ribu. Tidak diketahui metode apa yang digunakan Long Chen, tetapi dia benar-benar dapat terus meningkatkan peringkat Celestial mereka. Itu adalah rahasia yang ingin didapatkan oleh Jalur Rusak. Jadi upaya dan Seng menggunakan nama Pil Fali untuk mengintimidasi Jalur Rusak menunjukkan bahwa dia jelas meremehkan tekad mereka. Long Chen adalah seorang kriminal yang dicurigai sebagai penjaga surga. Pil Fali telah diminta oleh banyak sekte untuk menyelidiki masalah ini. Jika Anda melakukan ini, bagaimana Pil Fali saya akan melanjutkan martabatnya yang telah lama berdiri. Amarah dan Seng. Meskipun Jalur Rusak terkenal karena kekejamannya, Pil Fali tidak takut pada mereka. Sebaliknya, itu adalah Jalur Rusak yang takut pada Pil Fali. Jika Pil Fali memotong pasokan pil obat mereka ke Jalur Rusak, cepat atau lambat mereka akan menurun. Hef, kamu pikir kamu bisa mewakili petinggi Pil Fali. Saya yakin semua orang di sini memiliki pemahaman mereka sendiri tentang apakah Long Chen adalah Heaven's Easer atau tidak. Apakah ada gunanya mengucapkan kebohongan berwajah botak seperti itu? Hanya para idiot jalan yang benar yang suka memainkan permainan seperti itu. Jika Anda rakus untuk harta seseorang, langsung saja mengambilnya. Apa gunanya membuat alasan yang bahkan anak-anak pun tidak percaya? Jalan rusak saya selalu meremehkan hal-hal seperti itu. Hari ini, izinkan saya mengatakannya dengan jelas untuk Anda. Long Chen harus dibawa pergi olehku. Jika Anda berani memblokir saya, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Formasi Blood Moon Devoringsun ini adalah sesuatu yang terbentuk dari esensi darah 36 ahli bintang kehidupan jalan benar dan jutaan jiwa mereka. Ia mampu bertahan dan menyerang. Selama aku mau. Pakar Raskuno yang datang tidak berani bersuara. Mereka tidak berurusan dengan jalan yang rusak. Kedua belah pihak hanya memikirkan bisnis mereka. Tetapi jika beberapa ahli ini memprovokasi mereka, maka jalan yang rusak tidak akan keberatan membunuh mereka. Bagaimanapun, mereka bukan dari pil vali. Jalan rusak tidak bergantung pada mereka untuk apapun. Setelah Kurcaci selesai berbicara, ahli korupsi lainnya juga mencibir, membuat marah dan seng. Sepertinya dia datang tanpa imbalan. Teman-teman yang saya bawa ini harus diizinkan pergi juga. Perlakukan saja seperti memberi saya wajah. Dan seng menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Saat ini, dia tidak memiliki chip tawar untuk digunakan melawan jalur yang rusak. Lagipula, saat ini, semuanya ada dalam kendali mereka. Formasi Blood Moon Devoringsun ini mungkin belum menunjukkan kekuatannya, tetapi siapapun yang memiliki otak dapat mengatakan bahwa itu sangat menakutkan. Jika tidak, tidak perlu begitu banyak orang untuk memeliharanya. Dan seng sama sekali tidak mencurigai kata-kata Kurcaci rusak itu. Yang terakhir bisa membunuh yang pertama hanya dengan satu pikiran. Meskipun dan seng yakin bahwa dia tidak akan berani membunuhnya, jika Kurcaci itu menggunakan kekuatan itu untuk menekannya sepenuhnya, dia akan kehilangan harga dirinya. Lebih baik menjadi pintar dan menyelamatkan dirinya dari wajah itu. Maaf, tapi kamu tidak memiliki banyak wajah. Kurcaci yang rusak menggelengkan kepalanya. Kamu dan seng sangat marah dengan ini. Harus diketahui bahwa orang-orang ini datang untuk membantunya untuk menyedot pil vali. Jika dia membiarkan mereka dibunuh, bukankah sekte mereka akan kehilangan kepercayaan padanya? Dari para ahli bintang kehidupan yang datang bersama dan seng, selain ras kuno, mereka yang berasal dari jalur benar telah datang murni untuk menyedot ke pil vali. Jika mereka dibunuh, itu akan menjadi pukulan bagi prestis sepil vali. Dengarkan baik-baik, saya sudah kebobolan dalam hal Longchen. Saya harus diizinkan untuk membawa orang-orang ini pergi. Menuntut dan seng. Sepertinya kamu tidak bisa mengerti kata-kataku. Kalau begitu biarkan saya melihat apakah saya dapat menggunakan sesuatu yang anda akan mengerti. Petik 2. Kurcaci korup itu tersenyum dingin. Ketika wajahnya yang sudah bengkok tersenyum seperti ini, dia tampak seram seperti hantu. Bas. Dia membentuk segel tangan, dan seluruh formasi bergetar. Krune yang tak terhitung jumlahnya menyala. Bab 1284 Guian Mengikuti segel tangan kurcaci dari jalur rusak, formasi berwarna darah bergetar, dan itu seperti darah mengalir di dalamnya. Ki yang dingin melonjak, menyebabkan semua orang merasa kedinginan. Tiba-tiba, tangan berwarna darah keluar dari formasi dan menghantam kelompok dan seng. Betapa kurang ajarnya, dan seng sangat marah karena mereka berani menyerangnya. Mereka mengabaikan kekuatan pilvali. Melihat tangan seperti gunung ini menabraknya, dan seng memanggil raksasa apinya sekali lagi. Pedang api muncul di tangannya, dan menebas tangan berwarna darah itu. Bang, yang mengejutkan, raksasa api menakutkan dan seng langsung hancur berantakan. 36 sosok muncul di tangan. Mereka dengan gila-gilaan berjuang di dalamnya, mengeluarkan ratapan menusuk telinga yang membuat orang lain merinding. Mereka adalah 36 ahli bintang kehidupan dari jalan yang benar. Setelah disempurnakan menjadi formasi Blood Moon Devoringsun, kesedihan dan kebencian mereka sebelum mereka mati tercetak ke dalam formasi. Serangan ini setara dengan serangan 36 ahli bintang kehidupan. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa memblokirku? Ejek kurcaci itu. Melihat tangan ini menabrak mereka, ahli bintang kehidupan lainnya yang dibawa oleh dan seng menyerangnya habis-habisan. Tapi semua serangan mereka meledak saat bersentuhan. Mereka tidak berdaya untuk menghentikannya. Karena ngeri, mereka buru-buru melarikan diri. Tetapi mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak bisa bergerak. Pada waktu yang tidak diketahui, tanah di bawah mereka telah berubah warna menjadi merah. Ada semacam energi yang membuat mereka tetap menempel di tanah. Bang! Tangannya terbanting. Rasanya seperti mendarat di antara sekelompok semut. Dan seng dan yang lainnya tidak dapat melawan. Begitu tangan menangkap mereka, itu berubah menjadi rantai yang tak terhitung jumlahnya yang mengikat mereka. Ekspresi dan seng dan yang lainnya berubah. Mereka menemukan bahwa rantai ini memiliki energi khusus yang telah menyegel basis kultivasi mereka. Apakah kamu mencoba menjadi musuh dengan pil faliku? Raung dan seng. Kami tidak berniat menjadi musuh dengan pil fali. Tetapi itu tidak berarti bahwa jalur rusak harus tunduk pada pil fali setiap saat. Itu sebabnya kamu harus tutup mulut untuk saat ini. Jika Anda terus menjengkelkan, saya mungkin tidak bisa menahan diri untuk tidak menyingkirkan Anda. Setelah mengatakan itu, sebuah rantai mengikat erat mulut dan seng. Dan seng sangat marah, tetapi dia tidak bisa lagi berbicara. Tiba-tiba, tujuh suara ledakan terdengar, dan tujuh rantai menembus di tengah-tengah tujuh kepala ahli Lifestar. Para ahli bintang kehidupan itu bergetar hebat saat mereka berjuang dengan menyakitkan. Tetapi dengan tubuh terikat, mereka hanya bisa berjuang dalam kesakitan. Yang mengejutkan Longchen dan yang lainnya adalah bahwa rantai ini sepertinya menyedot sesuatu dari tujuh ahli bintang kehidupan. Tatapan Longchen sedingin es. Para ahli bintang kehidupan ini telah mengabaikan benar atau salah untuk menyedot menara pil. Mereka telah menyebabkan kematian mereka sendiri, jadi kematian mereka tidak membuatnya merasa simpati. Tetapi agar jalan yang rusak membunuh mereka dengan cara ini, mereka jelas mempermalukan jalan yang benar untuk meningkatkan reputasi mereka yang mengintimidasi. Kembali ketika Longchen pertama kali mendengar bahwa jalan benar menangkap para ahli jalan rusak dan menyiksa mereka dengan menggiling tengkorak mereka menjadi bubuk dan mencampurnya dengan lumpur untuk membentuk dinding sebagai simbol pencapaian mereka, dia merasa agak tidak wajar. Tapi sekarang dia menyadari bahwa orang-orang dari jalan rusak ini bahkan bukan manusia. Mereka adalah makhluk kasar berdarah dingin. Mereka harus dihancurkan sepotong demi sepotong, atau tidak akan ada cara untuk menyelesaikan kebencian di hati orang-orang. Dalam sekejap, aura kehidupan dari ketujuh ahli bintang kehidupan benar itu lenyap, dan rantai ditarik keluar dari kepala mereka, meninggalkan tujuh lubang besar. Tubuh mereka tidak lebih dari sekam tak bernyawa sekarang. Kurcaci itu melambaikan tangannya dan mengumpulkan mayat-mayat itu. Hei hei, bahan untuk tujuh boneka bintang kehidupan. Keuntungan saya tidak buruk kali ini, dia tertawa. Adapun bawahan, mereka tidak berguna. Jadi, waktunya kamu mati. Petik 2 Kurcaci yang rusak melirik ahli transformasi jiwa dari jalan lurus. Mereka segera menjadi kaku. Beberapa ahli jalan benar-benar berlutut dan memohon, tolong, jangan bunuh saya. Saya bersedia bergabung dengan jalur rusak, saya bersedia digunakan sebagai alat oleh jalur rusak. Petik 2 Mati saja, sampah seperti anda tidak cocok untuk bergabung dengan jalur rusak. Kurcaci itu melambaikan tangannya, dan rantai merah ditembakkan dari langit pada ahli transformasi jiwa ini. Mereka putus asa. Beberapa mencoba melarikan diri, beberapa mengertakan gigi dan bersiap untuk melawan. Ada juga yang langsung menyerah dan berdiri di sana seperti bangkai anjing. Bahkan ahli Lifestar tidak bisa menahan diri di depan formasi Blood Moon Deforming Sun, jadi ahli transformasi jiwa kecil ini hanyalah semut. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Di depan kematian, para ahli yang biasanya berani dan kuat ini semuanya menunjukkan kepengecutan dan teror, serta kerinduan mereka terhadap kehidupan. Tetapi di depan kekuatan absolut, mereka tidak punya pilihan. Rantainya jatuh. Mereka yang mencoba melawan langsung diledakan menjadi kabut berdarah, senjata mereka hancur. Entah mereka mencoba melawan, lari, atau hanya berbaring di tanah dalam kekalahan, mereka semua dibunuh. Ceritan enggan mereka masih menggantung di udara saat mereka menghilang dari dunia. Namun, ada lebih dari 10 dari mereka yang tidak mati. Mereka masih terikat rantai dan digantung di udara. Mereka sudah jatuh pingsan. Orang-orang ini berasal dari Pilfali dan Raskuno. Ahli korupsi tidak membunuh mereka. Tapi sebagai unjuk kekuatan, dia mengikat mereka sepenuhnya. Dan Seng dan lima ahli bintang kehidupan yang tersisa dari Raskuno juga tergantung di udara sebagai tahanan. Mereka ketakutan. Jika jalur rusak ingin membunuh mereka, itu akan semudah membalikkan tangan. Mereka akhirnya mengalami teror dari formasi Blood Moon Devoringsun. Ketika ratapan dan jeritan memudar, semua yang ada di dalam formasi menjadi sunyi senyap. Sekarang, kelompok Longchen yang terdiri dari 10 orang menghadapi puluhan ribu ahli korupsi. Sekte pertempuran pemecah surga dulu memiliki begitu banyak keberadaan yang kuat. Sayang sekali mereka menolak ke titik seperti itu dan bahkan membutuhkan ahli transformasi jiwa mereka untuk memenangkan muka untuk sekte mereka. Sayang sekali, kurcaci itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi menyedihkan pada para bos. Huff, jangan berpura-pura. Jika kita bertujuh telah maju ke ranah bintang kehidupan, menurutmu apakah formasi kecil ini akan mampu menghentikan kita? Bos Bao mencibir. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, para bos menjadi tenang. Tidak mungkin mereka bisa lari. Dengan demikian, satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah apakah mereka bisa menyeret beberapa ahli korupsi bersama mereka sebelum mati. Satu-satunya hal yang mereka sesali adalah mereka tidak punya cara untuk mengirim Longchen, Bao Buping, dan Chang Hao. Karena jenius berbakat seperti itu jatuh begitu cepat membuat mereka menghela nafas. Tapi mereka semua pria berdarah panas. Bahkan saat menghadapi kematian, ekspresi mereka tenang. Mereka tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal. Kurcaci itu mengabaikan bos Bao. Sebagai gantinya, dia berbalik ke arah Longchen. Dia tiba-tiba berbicara dengan seseorang di belakangnya. Guiyan, Apa pendapatmu tentang anak kecil ini? Murid muda dengan rambut merah itu perlahan berjalan ke depan. Tak perlu dikatakan bahwa jika dibandingkan dengan penampilan yang ganas dan menyeramkan dari jalan yang rusak, orang ini adalah eksistensi yang sangat tampan. Guiyan berambut merah ini memandang Longchen dan menggelengkan kepalanya. Saya kira dia baik-baik saja. Tapi dia sangat berbeda dari yang kubayangkan. Ini mengecewakan. Aku benar-benar ragu bahwa dia orang yang dibicarakan Leng Yuyan. Bagaimana dia bisa begitu lemah? Dia bahkan tidak bisa bertahan sepuluh kali melawan saya. Petik 2. Murid Bos Bao dan yang lainnya sedikit menyusut. Melalui penglihatan mereka yang tajam, mereka langsung melihat kekuatan sejatinya, dia adalah peringkat sembilan celestial. Longchen bahkan lebih terkejut dari mereka. Itu bukan karena basis kultifasinya atau peringkat surgawi. Itu karena nama itu yang dia sebutkan. Kamu kenal Leng Yuyan? Tanya Longchen. Guiyan tersenyum tipis. Tapi senyuman itu tidak terlalu natural, karena ketika dia tersenyum, wajahnya terbelah dan darah mengalir keluar. Itu adalah luka yang mengerikan. Itu seperti garis horizontal yang membentang di seluruh wajahnya di mana mulutnya berada. Senyumannya ini langsung menampakkan semua giginya. Cedera ini sepertinya disebabkan oleh pisau tajam. Jika pedang itu menekan ke depan lagi, kepala Guiyan pasti akan terpenggal di mulutnya. Guiyan menyingkirkan senyumnya dan menyeka darah itu. Luka di wajahnya juga langsung sembuh. Cedera ini disebabkan oleh Leng Yuyan. Dia bilang senyumku sangat jelek, jadi dia meninggalkan luka ini. Sekarang, setiap kali aku tersenyum, lukanya langsung terbuka. Sudah lama sejak aku tidak tersenyum, tapi melihatmu hari ini, aku tidak bisa menahannya. Guiyan memandang Longchen dengan dendam. Hati Longchen bergetar, alam apa yang telah dicapai Leng Yuyan. Dia sebenarnya sangat mendominasi untuk menyiksa orang yang begitu kuat. Ketika Guiyan tersenyum, Longchen merasakan energi yang sangat aneh memotong kulitnya. Bayangan dari wajah yang sangat cantik muncul di benaknya. Mata biru laut itu seperti permata. Lain kali kita bertemu, aku akan mengambil nyawamu. Hati-hati. Ini adalah sesuatu yang dikatakan Leng Yuyan kepadanya di jalan abadi. Sekarang melihat cedera yang mengerikan ini, Longchen merasa kedinginan. Wanita iblis itu mungkin telah benar-benar menembus salah satu dari batasan lamanya. Guiyan menatap Longchen dengan dingin. Hanya karena saya tersenyum padanya sekali, dia menyerang saya, mengatakan bahwa senyum saya jelek. Dia berkata bahwa jika saya bisa tersenyum secemerlang dan sejahat Anda, saya bisa tersenyum padanya lagi. Jika tidak, dia akan memenggal kepalaku. Jadi saya sangat ingin tahu seperti apa Anda. Apakah Anda memiliki tiga kepala dan enam lengan? Seberapa luar biasa dirimu. Tapi sekarang aku melihatmu, aku melihatmu hanya sampah. Petik 2. Mata Guiyan hampir menyemburkan api. Longchen menyadari sesuatu dan tiba-tiba tertawa. Bab 1285 memecah formasi. Longchen tiba-tiba tertawa seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sangat lucu. Dengan kematian di depan, kamu masih bisa tertawa. Mudah-mudahan kamu masih bisa ketawa setelah aku menyempurnakanmu menjadi boneka, ucap Guiyan dingin. Setelah tertawa beberapa saat, Longchen akhirnya berkata, aku tahu bahwa kamu benar-benar mencoba untuk mengambil beberapa kebebasan dengan Leng Yuyan agar dia menyerangmu. Lumayan, lumayan, gadis Leng Yuyan itu benar-benar cantik. Saya tidak pernah bisa melihatnya sebagai seorang wanita, tetapi Anda jauh lebih kuat dari saya. Kamu benar-benar berani bermain-main dengannya, hehehe, mengagumkan. Petik 2. Longchen harus mengakui bahwa kecantikan Leng Yuyan dapat mengguncang seseorang hingga ke intinya. Hanya dengan kecantikannya, dia mungkin bisa membuat seseorang mati karena terpesona. Tapi aura pembunuh dan mengerikan di dalam dirinya adalah sesuatu yang tidak berani didekati orang. Dia seperti iblis yang cantik. Mendekatinya akan membuat Anda kehilangan hidup Anda. Tidak peduli betapa cantiknya dia, tidak mungkin untuk melihatnya sebagai seorang wanita, karena satu-satunya hal yang dia berikan adalah niat membunuh yang tak terbatas. Jika Anda menyamakan wanita dengan bunga, maka Leng Yuyan adalah bunga pemakan pria yang cantik. Bahkan sekarang, kamu masih bisa menyindir. Huff, setelah aku mengubahmu menjadi boneka, aku akan membawamu ke depan Leng Yuyan dan melihat apa yang dia katakan, ejek Guyan dengan sedikit kebencian di matanya. Kamu harus menyerah saja. Apakah Anda pikir Anda bisa merayu Leng Yuyan dengan perilaku seperti Anda? Jika dia bisa memotong mulutmu dengan serangan pertamanya, dia pasti akan memusnahkanmu dengan serangan keduanya. Lain kali, dia akan membunuhmu seperti membunuh ayam. Anda harus berhenti bersikap sombong. Leng Yuyan bukanlah seseorang yang dapat membuat Anda delusi. Petik 2. Long Chen tersenyum dingin. Dia merasakan sedikit harapan dalam kesulitan ini. Dari beberapa detail, dia bisa melihat bahwa sementara tetua kurcaci itu adalah orang dengan otoritas tertinggi di sini, dia samar-samar menjilat Guyan ketika mereka berbicara. Meskipun basis budidayanya adalah yang tertinggi, sepertinya status Guyan sangat istimewa. Long Chen memiliki pemahaman yang terampil atas emosi orang lain. Dia tahu bahwa Guyan ini mungkin seseorang dengan status yang sangat tinggi di jalur rusak. Jika dia menangkapnya, mungkin dia bisa menggunakannya sebagai jimat pelindung untuk mengancam jalur rusak agar membiarkan mereka pergi. Adapun untuk melaksanakan rencana itu, Long Chen tidak memiliki jaminan apapun, tetapi saat ini itu adalah satu-satunya harapannya. Meskipun Long Chen mengejek Guyan sekarang, sebenarnya, hatinya tidak stabil. Bagaimanapun, itu adalah peringkat sembilan celestial. Meskipun pembunuh sebelumnya dari Blood Kill Hall juga merupakan peringkat sembilan celestial, Long Chen hanya melihat sebagian kecil dari kekuatannya. Namun meski begitu, kekuatan yang ditunjukkan si pembunuh masih mengejutkannya. Peringkat sembilan celestial harus menjadi keberadaan yang menakutkan. Jika itu pertarungan habis-habisan, dia tidak akan takut. Tapi ingin menangkap peringkat sembilan celestial hidup-hidup sangat sulit. Tapi semakin sulit, semakin menantang, semakin Long Chen suka melakukannya. Dia dengan sengaja mengejek Guyan, dan karena rasa iri yang sudah dimiliki Guyan di dalam hatinya, niat membunuhnya segera mulai melonjak. Pertama kali Guyan melihat Leng Yuyan, dia tertarik dengan kecantikannya yang tiada taraf. Dia memandang dirinya sebagai sosok yang sangat tampan, seperti seekor naga di antara orang-orang yang berada di jalur rusak. Karena itu, dia mengambil inisiatif untuk menggodanya. Akibatnya, Leng Yuyan langsung menjawab dengan pedang tulangnya, meninggalkan luka yang tidak akan pernah sembuh dalam hidupnya. Itu sangat memalukan. Cedera ini mengandung tanda khusus Leng Yuyan. Kecuali dia meninggal, tanda itu tidak akan hilang. Dengan kata lain, setiap kali Guyan tersenyum, lukanya akan terbelah dan membuatnya tampak menakutkan. Bagi seorang ahli yang tampan, hal itu tidak dapat ditoleransi. Sekarang diejek oleh Long Chen, dia tidak membutuhkan Long Chen untuk berusaha lebih keras. Aura Guyan mulai meningkat. Long Chen, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Suara Guyan datang dari selah-selah giginya. Kebenciannya pada Long Chen telah mencapai puncaknya. Long Chen tersenyum di dalam. Orang-orang dekor rapat benar-benar mudah marah. Sepertinya luka yang ditinggalkan Leng Yuyan padanya sekarang akan dibayarkan kembali ke Long Chen. Tapi Long Chen tidak marah tentang itu. Sebagai gantinya, dia berterima kasih kepada Leng Yuyan. Dia telah mengizinkannya untuk mengubah kebencian ini menjadi kesempatan untuk melarikan diri. Guyan, tunggu sebentar. Ini bukan tempat untuk melakukan pertarungan yang adil. Jika Anda ingin melawan Long Chen, Anda harus menunggu sampai kami kembali. Pertama, mari kita ekstrak jiwa orang-orang ini dan biarkan tubuh mereka dimurnikan menjadi boneka. kata si kurcaci. Tidak, saya tidak sabar. Ini tidak seperti kita sedang terburu-buru. Saya pasti bisa membunuhnya dalam sepuluh pertukaran tidak, hanya tiga saja sudah cukup. Guyan mengabaikan kata-kata tetua itu. Dia perlahan berjalan ke depan, memelototi Long Chen. Guyan, ini bukan gunung raja yang rusak. Anda harus mendengarkan saya di sini. Ekspresi kurcaci itu tenggelam. Dia jelas marah. Melihat kemarahan ini, Guyan ragu-ragu dan tidak melanjutkan ke depan. Dia harus menahan diri sedikit di depan kurcaci ini. Melihat Guyan benar-benar berhenti, Long Chen mengutuk ke dalam. Jika Guyan menolak untuk melawannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk lolos dari malapetaka. Setelah membual sampai kamu mengguncang langit, kamu masih kabur, ya. Jika Leng Yuyan bisa menebasmu dengan pedangnya, maka aku bisa menghancurkanmu seperti menghancurkan anjing. Apa gunanya menyombongkan diri? Untuk mengatakan Anda bisa mengalahkan saya hanya dalam tiga langkah, apakah Anda mencoba menjelaskan bahwa Anda hanya membual? Hanya menyombongkan diri tidak akan memberi Anda kemuliaan apapun. Bukannya aku ingin merendahkanmu, tapi aku benar-benar merendahkanmu. Ejek Long Chen. Kamu memintanya. Guyan meraung, auranya benar-benar meletus. Dia baru saja akan menyerang ke depan ketika kurcaci itu menangkapnya. Melihat Long Chen, kurcaci itu mencibir, bocah, dalam hal licik, kahlianmu masih kurang. Trik kecil seperti itu tidak berguna untukku. Petik 2. Jelas, dia telah melihat niat Long Chen. Dia tidak khawatir tentang Long Chen mengalahkan Guyan, karena itu tidak mungkin. Tapi dia tidak ingin membuang waktu lagi. Semakin lama hal itu berlangsung, semakin besar kemungkinan sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Itu akan merepotkan. Bagaimanapun, ini adalah wilayah dari jalan yang benar. Mendengar ini, ekspresi Long Chen berubah. Ini jelas rubah tua yang ceroboh yang tidak akan membiarkan sedikitpun kecerobohan. Nak, jangan takut. Orang mati cepat atau lambat. Dengan kita semua di jalan menuju mata air kuning, kita akan punya banyak hal untuk dikatakan dan ditertawakan. Apa yang tidak menyenangkan, bos bau menepuk bahu Long Chen dengan nyaman. Toh, mereka bertiga masih muda, sedangkan para bos sudah hidup berabad-abad. Mereka sudah lama berhenti merasakan begitu banyak ketakutan terhadap kematian. Tetapi jika para bos ini tahu bau buping telah menghafal warisan dan pesan dari Heaven Splitting Divine Tablet, mereka tidak akan bisa tetap tenang. Sial, aku belum bisa mati. Aku memiliki begitu banyak wanita cantik dan saudara berdarah panas menungguku. Long Chen melihat kekubah berwarna darah di langit. Tekanan mengerikan yang dipancarkan dari formasi Blood Moon Devoringsun memberitahunya bahwa bahkan jika dia seratus kali lebih kuat, dia tidak akan dapat menghancurkan formasi ini. Long Chen menghela nafas, dia tidak mau, tapi ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Dia benar-benar akan mati di sini. Berdengung. Tiba-tiba, formasi itu bergetar hebat, dan rantai yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke sisi Long Chen seperti ular yang menyeramkan. Maaf, waktu kita sangat berharga. Kita harus segera pergi. Kurcaci itu tersenyum kejam pada mereka. Pemandangan orang-orang yang berjuang sebelum kematian mereka adalah pemandangan favoritnya. Long Chen mengeluarkan pot dan bersiap untuk memberikannya kepada Bos Bao. Bos Bao adalah yang terkuat di sini, dan memberinya pot memberi mereka kesempatan terbesar untuk keluar dari formasi ini. Tapi harapan itu begitu jauh hingga hampir tidak ada. Itu karena tidak hanya formasi besar yang menjebak mereka. Ada juga Kurcaci yang menakutkan itu. Dia pasti tidak akan membiarkan Bos Bao merusak formasi. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, tidak ada kesempatan. Saat Long Chen bersiap untuk mengirim pesan ke Bos Bao, suara yang akrab terdengar dari langit yang menyebabkan jantung Long Chen berdebar kencang. Karena waktumu sangat berharga, tidak perlu pergi. Sekte Suantian Dao saya cukup besar untuk menampung tamu-tamunya yang berharga. Petik 2. Long Chen merasa seperti bunga bermekaran di dalam hatinya. Suara ini milik Master Suan dari Sekte Suantian Dao, Li Tian Suan. Mendengar suara itu, ekspresi Kurcaci itu langsung berubah. Ledakan. Penghalang besar di atas mereka hancur, sebuah lubang besar muncul di atasnya. Sinar cahaya setebal 30 ribu meter ditembak jatuh. Benar-benar kebetulan, cahaya menembus tepat di mana para ahli dari menara pil dan ras kuno saat ini terikat, dan langsung meniup mereka menjadi debu. Sinar terus menuju Kurcaci. Kekuatannya yang menakutkan menyebabkan dunia berguncang. Itu adalah cermin reinkarnasi. Kurcaci itu menjerit kaget. Sebuah kerangka kecil tiba-tiba muncul di tangannya. Itu hanya seukuran kepalan tangan dan terlihat seperti tengkorak manusia. Ada tanda berwarna darah di tengkorak yang mengeluarkan aura jahat. Tengkorak itu tumbuh dengan cepat hingga mencapai ketinggian 3 ribu meter. Di dahi tengkorak, cahaya berwarna darah terkondensasi dan ditembakkan ke berkas cahaya. Bas. Ketika dua sinar energi bertabrakan, langit dan bumi berguncang dengan keras. Formasi Blood Moon Devoringsun yang besar hancur berkeping-keping. Warna darah yang memenuhi dunia memudar, mengembalikan dunia ke warna aslinya. Long Chen dan yang lainnya terlempar jauh ke kejauhan. Hanya sekali dia berhasil menstabilkan dirinya, Long Chen mendapat kesempatan untuk melihat apa yang terjadi dengan jelas. Di atas langit ada cermin kuno yang memancarkan kekuatan surgawi yang tak terbatas. Itu menutupi langit, dan saat berputar, Rune mengguncang langit dan bumi, menerobos berkas cahaya untuk menyerang tengkorak. Long Chen mengenali cermin kuno ini sebagai salah satu benda suci dari Suantian Dao Sekte, cermin reinkarnasi. Di depan cermin suci itu adalah seseorang yang membentuk segel tangan, rambut panjangnya tergerai ke belakang. Orang itu selalu memiliki senyum tipis seolah-olah semuanya ada dalam kendalinya. Anak yang baik, kemampuanmu untuk menyebabkan masalah tumbuh semakin besar. Bahkan saya hampir tidak bisa mengatasinya. Suan Master tersenyum pada Long Chen. Suaranya penuh pujian. Bos, kami sudah datang. Setelah itu, teriakan keras terdengar, dan banyak sosok terbang keluar dari cermin reinkarnasi. Bab 1286 Legiun Darah Naga turun. Orang pertama yang menyerang adalah Guo Ran. Setelah teriakannya, sisa dari Dragon Blood Legion juga terbang keluar. Mengki, Tang Wan Er, Wilde, Yue Zifeng, Gu Yang, Song Mingyuan, Li Qi, sosok yang akrab terbang satu persatu. Selain ahli legiun Darah Naga, ada juga Hua Siyu, Zhao Zian, Wang Zhen, dan bahkan ahli generasi sebelumnya, Mu Qing Suan dan Sumo. Orang-orang ini adalah elit terhebat dari sekte Suantian Dao. Masing-masing memiliki ekspresi yang kuat di mata mereka. Itu karena setelah perpisahan mereka di Laut Timur, cerita tentang apa yang telah dilakukan Long Chen di dunia luar telah membuat darah mereka mendidih. Dalam empat bangsa sisa kuno, dia telah berperang melawan ahli dari berbagai kekuatan, merusak skema jahat menarapil. Kemudian dia membantai jalan keluar dari Grencia City, benar-benar meremehkan ahli ras kuno seperti mereka bukan apa-apa. The Dragon Blood Legion sangat penuh gairah. Bos, kita akhirnya bisa bertarung bersama lagi. Legion Darah Naga mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Suara mereka mengandung maksud pertempuran yang tak terbatas. Mereka sekarang adalah pasukan menakutkan yang ketajamannya bisa menembus dunia. Mendengar raungan mereka, Long Chen merasakan darahnya sendiri menyala. Meski tidak ada angin, pakaiannya mulai berkibar. Sebuah energi yang kuat meningkat dalam dirinya, membentuk resonansi dengan maksud pertempuran Dragon Blood Legion. Ini adalah resonansi antara saudara berdarah panas, koneksi yang hanya bisa dibentuk melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama. Kapan murid Suantian Dao Sekte menjadi sekuat ini? Bos Bao tidak bisa menahan keterkejutan saat melihat para prajurit Dragon Blood ini melepaskan niat bertempur yang meluap-luap. Long Chen Dari antara para ahli Dragon Blood Legion, sosok cantik tiba-tiba melewati semua orang dan melesat. Semburan aroma menyapu Long Chen. Itu adalah Tang Wan Er. Wajah Tang Wan Er saat ini memerah, dan meskipun dia melakukan yang terbaik untuk menekannya, dia tidak bisa menghentikan air matanya yang mengalir. Bahkan ketika dia memanggil nama Long Chen, suaranya mulai tersedak. Long Chen memeluknya erat-erat. Dia sangat memahami Tang Wan Er. Gadis ini sangat keras kepala, dan dia juga tidak suka kehilangan muka. Untuk emosinya yang sebenarnya mengalir di sini terlepas dari situasinya, jelas betapa khawatirnya dia terhadapnya. Itu membuatnya merasa hangat dan malu. Maaf, saya membuat Anda khawatir. Long Chen dengan lembut menyeka air matanya. Apakah kamu benar-benar melupakan kami? Atau apakah Anda telah menyebarkan wabah Anda kepada wanita di dunia luar? Tang Wan Er memukul dadanya beberapa kali. Bagaimana mungkin, sekte pertempuran pemecah surga hanya memiliki pria berdarah panas. Tidak ada wanita, kata Long Chen dengan canggung. Sifat cemburu gadis ini tidak berubah sedikitpun. Saat ini, Meng Ki juga tiba di sampingnya. Melihat Long Chen, matanya sedikit merah. Dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Emosi di matanya menyebabkan Long Chen merasakan ledakan rasa sakit. Dia juga tidak mengatakan apapun. Melepaskan Tang Wan Er, dia juga memeluk Meng Ki dengan dalam. Dia benar-benar berhutang terlalu banyak pada mereka. Kaka Long, tubuh Wilde tidak berubah, tapi sekarang wajahnya memiliki beberapa garis merah samar di atasnya yang agak menakutkan. Melihat Long Chen lagi, mata Wilde memerah karena emosi. Saudaraku, aku baik-baik saja. Mari kita bicara nanti. Long Chen menepuk lengan Wilde. Long Chen memiliki emosi khusus untuk saudara laki-lakinya yang berpikiran sederhana ini. Bos, aku juga ingin pelukan. Guoran tiba-tiba merentangkan tangannya seperti yang dilakukan Tang Wan Er dan bergegas ke depan. Skram? Bocah? Apa yang bisa dipeluk di antara saudara? Kata Long Chen. Saat ini, situasinya masih terlalu tegang. Li Tian Suan menghadapi kurcaci dari jalur rusak, dan keduanya menggunakan item surgawi. Long Chen hanya punya waktu untuk menganggup ke arah yang lain. Sekarang bukan waktunya untuk mengejar ketinggalan. Pertempuran tanpa ampun dan berdarah akan terjadi. Long Chen memberikan pengantar sederhana untuk Bao Bu Ping dan Chang Hao sebelum mereka semua diam-diam menatap langit. Kedatangan tiba-tiba Li Tian Suan memberi mereka rasa aman. Dia telah mematahkan formasi Blood Moon Devoring Sun dari jalur rusak dan memaksa para ahli rusak kembali. Dengan cermin reinkarnasi di belakangnya, matanya benar-benar tenang, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Para ahli korupsi juga terkejut. Berdiri di belakang kurcaci, mereka membuat persiapan untuk pertempuran besar. Saat ini, dari segi jumlah, mereka masih memiliki keunggulan absolut. Meskipun Suan Tian Dao Sekte telah pindah dengan kekuatan penuh, dengan Liu Chang, kepala Departemen Menara, dan berbagai ahli tingkat master dan sesepu aula hadir, kekuatan mereka masih jauh lebih lemah daripada jalur rusak. Kedua belah pihak telah mundur dan berkumpul, bersiap untuk bertarung. Li Tian Suan, kamu benar-benar kurang ajar. Anda sebenarnya rela mengorbankan sebagian dari keberuntungan karma Anda untuk meningkatkan kekuatan cermin reinkarnasi. Apakah Anda tidak khawatir tentang penurunan Sekte Suan Tian Dao Anda? Tanya kurcaci, ekspresinya gelap. Kedatangan Li Tian Suan benar-benar menghancurkan semua rencananya. Hati Long Chen bergetar. Tidak heran dia merasa bahwa cermin reinkarnasi terlihat lebih kuat daripada pertempuran terakhir di Laut Timur. Saya, Li Tian Suan, selalu kurang ajar. Kembali ke Laut Timur, saya hanya menggunakan 10% dari kekuatan cermin reinkarnasi sehingga 90% lainnya dapat terus mempertahankan keberuntungan karma kita. Tapi kali ini, saya agak khawatir dan ingin menambahkan 20% ekstra. Dengan dua item surgawi, menggunakan sebagian dari kekuatannya tidak akan mengguncang Yayasan Suan Tian Dao Sekte, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Selanjutnya, jika saya tidak menggunakan 30% dari kekuatan cermin reinkarnasi, bagaimana lagi saya bisa memblokir tengkorak dewa rusak Anda? Li Tian Suan tersenyum tipis. Tengkorak yang dipanggil kurcaci ini adalah benda suci terkenal dari jalur rusak, tengkorak dewa yang rusak. Ada desas-desus bahwa tengkorak dewa yang rusak adalah tengkorak dari dewa rusak generasi ke-7. Itu adalah salah satu harta tertinggi jalur rusak dan berisi kemampuan surgawi dari dewa rusak generasi ke-7. Tapi tengkorak ini sama dengan cermin reinkarnasi dan biasanya digunakan untuk memelihara keberuntungan karma. Mereka tidak akan mudah menggunakannya. Mempertahankan keberuntungan karma. Kedengarannya misterius dan tidak jelas, tetapi semua sekte dengan warisan yang lama harus memiliki benda suci yang kuat untuk menjaganya. Jika sekte adalah pohon, maka akarnya adalah keberuntungan karma sekte. Semakin besar keberuntungan karma, semakin banyak energi kehidupan yang dimiliki pohon itu. Daun pohon bisa rontok, tetapi selama akar pohon masih ada, mereka bisa tumbuh kembali. Naik turunnya sekte itu seperti pohon yang melewati musim. Selama keberuntungan karma tetap ada, itu akan ada selamanya. Semakin lama sejarah sebuah sekte, semakin banyak keberuntungan karma yang mereka miliki sebagai fondasi, dan semakin mereka membutuhkan benda surgawi untuk mempertahankannya. Mereka tidak dapat dengan mudah menggunakan benda-benda surgawi itu, karena melakukannya akan merusak akar pohon dan akan berbahaya bagi masa depan mereka. Misalnya, sekte pertempuran pemisahan surga saat ini hanya memiliki satu item surgawi yang mempertahankan keberuntungan karma mereka. Selanjutnya, benda suci itu terhubung ke kolam surga bumi surgawi mereka. Jika mereka menggunakannya, kolam surga bumi surgawi akan hancur, dan itu akan menandakan bahwa keberuntungan karma sekte pertempuran pemisahan surga telah habis. Meskipun sekte pertempuran pemisahan surga tampak seperti sudah menurun dan setengah mati, selama mereka memiliki item surgawi yang mempertahankan keberuntungan karma mereka, semuanya mungkin. Itu seperti pohon yang telah roboh, tetapi masih memiliki sedikit kehidupan di akarnya. Selalu ada kemungkinan bahwa musim semi akan datang lagi, dan pohon yang layu itu akan berdenyut lagi dengan semangat. Ada pun tengkorak dewa rusak yang dibawa oleh jalur rusak, itu disiapkan kalau-kalau mereka menemukan item surgawi dari jalur benar. Kurcaci itu merasa hanya formasi Blood Moon Deforing Sun yang cukup untuk menangani ini. Dia tidak menyangka Litian Suan akan datang. Tetapi jika mereka tidak menyiapkan tengkorak dewa yang rusak untuk berjaga-jaga, mereka akan benar-benar dimusnahkan di sini. Itu membuat Kurcaci itu merasa sangat kesal. Dia tidak dapat mengetahui bagaimana Litian Suan berhasil merancang segalanya yang tampaknya begitu sempurna seolah-olah semuanya ada dalam kendalinya. Untuk memastikan kesuksesan mereka hari ini, mereka juga telah meningkatkan kekuatan tengkorak dewa yang rusak hingga bisa menekan kekuatan cermin reinkarnasi yang muncul di Laut Timur. Tetapi seolah-olah mencocokkan mereka, Litian Suan juga meningkatkan kekuatan cermin reinkarnasi. Sepertinya dia tahu apa yang akan mereka lakukan dan dengan sengaja mencocokkan mereka. Itu membuat Kurcaci itu ingin batuk darah. Bagaimana Anda tahu gerakan kami? Dan begitu jelasnya, tanya Kurcaci, sampai dia tahu jawabannya, akan ada simpul yang tidak nyaman di hatinya. Apa kamu benar-benar mengira rencanamu mulus? Apakah Anda benar-benar berpikir seni pengintai surga Suan Jizi itu mahatau? Suan Jizi mungkin bisa menghitung takdir, tapi dia tidak bisa menghitung hati orang. Jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat dia akan menghitung dirinya sendiri sampai mati. Litian Suan menggelengkan kepalanya. Maksud kamu apa? Tanya Kurcaci itu dengan murung. Sangat sederhana, Suan Jizi ingin membunuh Longchen untuk menyembunyikan semua hal tercelai yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. Menurut penyelidikan saya, Hua Siu hanyalah salah satu korbannya. Saya telah menemukan lebih dari 100 orang jenius yang telah menjadi korban Suan Jizi. Tetapi bahkan saya tidak tahu jumlah sebenarnya dari orang jenius yang telah dia sakiti. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melihat menembus surga dan memahami siklus karma, jika dia benar-benar dapat menghormati kehendak dunia, dia tidak akan melakukan hal yang bertentangan dengan surga. Karena dia melakukan kekejaman seperti itu, itu berarti dia tidak lebih dari seorang penipu. Jika tidak, dia tidak akan diusir dari pulau takdir surgawi dan dikirim untuk menjadi penipu di bangsa kuno Grenhan. Biar saya menjelaskannya sedikit lebih sederhana. Dia hanya penipu. Meskipun dia memiliki beberapa kemampuan, dia tidak menggunakan kepalanya. Sejak pertempuran memperebutkan Laut Timur, aku tahu dia pasti tidak akan melepaskan ini. Saya juga tahu bahwa jalan rusak Anda akan membalas dendam setelah menderita kerugian seperti itu. Pada saat itu, saya telah menggunakan cermin reinkarnasi untuk sepenuhnya memblokir nasib Suantian Dao Sekte agar tidak dibaca sehingga Suan Jizi tidak akan dapat melihat apapun tentang kami. Jadi dia tidak punya pilihan selain menghitung hal-hal berdasarkan nasib Grensia untuk menemukan posisi umum Longchen. Dan dia tidak berhasil di Grensia. Di sanalah Istana Dewa Anggur berada, dan Istana Dewa Anggur memiliki warisan dewa. Tidak mungkin dia bisa menghitung semuanya tentang Istana Dewa Anggur, jadi dia sekali lagi gagal. Adapun ketika Longchen meninggalkan Grensia dan pergi ke Sekte Pertempuran Membelah Surga, apalagi Suan Jizi, bahkan aku, tanpa sedikitpun kemampuan dalam melihat nasib, dapat menghitung bahwa langkah Longchen selanjutnya pasti akan menjadi Roh Iblis. Gunung? Karena banyak orang tahu bahwa benda suci Sekte Pertempuran Pemecah Surga hilang di Gunung Roh Iblis. Sekarang Anda harus mengerti, bukan, apa yang Anda sebut gerakan rahasia dan deduksi brilian Suan Jizi tidak lebih dari lelucon besar. Petik 2. Kata-kata Li Tian Suan bergema di udara, menyebabkan ekspresi kurcaci itu semakin tidak sedap dipandang. Bab 1287 Kecerdasan Li Tian Suan Kata-kata Li Tian Suan menggantung di udara. Semua orang benar-benar diam. Li Tian Suan melanjutkan, dalam hal menghitung takdir, saya tidak memiliki keahlian apapun. Tetapi ketika harus menghitung hati orang, saya meninggalkan Suan Jizi dalam debu. Segera setelah pertempuran di Laut Timur itu berakhir, saya sudah memperkirakan bahwa hari seperti itu akan datang dan hanya menunggu. Saya tidak perlu memperhatikan Anda, saya juga tidak perlu memperhatikan Suan Jizi. Yang harus saya lakukan hanyalah mengawasi Long Chen. Sudah cukup. Begitu Long Chen memasuki Gunung Roh Iblis, saya mulai membuat persiapan. Aku tahu kamu pasti akan datang. Petik 2. Bahkan bos yang meremehkan kecerdasan tidak bisa membantu tetapi memuji Li Tian Suan di dalam. Ketika sampai pada otak, mungkin tidak ada orang lain yang bisa mengalahkan Li Tian Suan. Cara Li Tian Suan mengatakannya membuatnya tampak sangat sederhana. Di depan Li Tian Suan, Suan Jizi dan Plot jalan rusak tampak sangat kekanak-kanakan. Belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari oriole di belakangnya. Pada akhirnya, semuanya berjalan sesuai dengan perhitungan Li Tian Suan. Lalu orang-orang dari Raskuno dan Menara Pil, kamu melakukan itu dengan sengaja. Tanya Kurcaci. Tidak, tentu saja tidak. Meskipun saya telah mengatur hal-hal sebelumnya, ketika saya datang, saya diganggu oleh beberapa hal khusus dan tidak tahu apa yang terjadi di sini. Hem, berdasarkan nadamu, maksudmu ahli dari Raskuno dan Menara Pil ada di sini. Kenapa saya tidak melihat mereka? Li Tian Suan hanya bertingkah bodoh. Sebenarnya, Li Tian Suan telah membunuh para ahli itu dengan sengaja. Adapun mengapa dia bertindak seperti dia tidak tahu, itu hanya alasan untuk menghindari dinyatakan bersalah. Selama dia menolak untuk mengakuinya, siapa yang bisa melakukan apapun padanya. Bahkan jika Raskuno dan Menara Pil memutuskan untuk datang dan menemukannya untuk melunasi hutang ini, dia hanya bisa mengatakan bahwa tidak mungkin baginya untuk mengetahui apa yang telah terjadi di dalam formasi. Untuk menyelamatkan Long Chen dan ahli sekte pertempuran pemisahan surga, dia hanya bisa menerobos masuk ke dalam formasi seperti itu. Kali ini, Li Tian Suan benar-benar marah. Raskuno dan Menara Pil telah merencanakan untuk membunuh Long Chen berulang kali tanpa mempedulikan sekte Suan Tian Dao. Mereka telah mendorong Li Tian Suan hingga batasnya. Ketika Long Chen baru saja memasuki sekte pertempuran pemisahan surga, para ahli Raskuno telah mencoba memaksa sekte pertempuran pemisahan surga untuk menyerahkan Long Chen. Namun, mereka bahkan tidak berani mengeluarkan kentut setelah sekte pertempuran pembelahan surga membunuh tiga ahli bintang kehidupan mereka. Itu membuat Li Tian Suan melihat bahwa dia tidak bisa terus bertahan. Sekte pertempuran pemisahan surga telah menurun seperti mereka, tetapi tidak ada yang berani menggertak mereka. Itu membuat sekte Suan Tian Dao tampak terlalu lemah jika dibandingkan. Jadi kali ini, Li Tian Suan telah membunuh Dan Seng dan para ahli Raskuno untuk menunjukkan kekuatan. Apakah Menara Pil mengira mereka bisa menggertak semua orang? Apakah Raskuno mengira mereka bisa mendominasi negeri? Lalu mereka bisa datang. Bagaimanapun, Sekte Suan Tian Dao juga telah menolak titik puncak mereka seperti Sekte Pertempuran Pemisahan Surga. Mengapa tidak habis-habisan? Li Tian Suan benar-benar memamerkan tarinya untuk membuktikan kepada semua orang bahwa Sekte Suan Tian Dao masih merupakan Sekte Suan Tian Dao tua, salah satu dari tiga sekte besar. Tiga sekte besar dari langit saat itu telah lama menurun. Sekte Pertempuran Pemisahan Surga, Sekte Suan Tian Dao, Sekte Sihir Penekan Surga, tidak satu pun dari mereka adalah pengecualian. Sekte Pertempuran Pemecah Surga sudah dalam bahaya, tetapi mereka masih menjulurkan dada mereka dengan berani, duri mereka tidak pernah membungkuk. Di sisi lain, generasi Suan Master berturut-turut sangat konservatif. Akibatnya, setelah bertahun-tahun, mereka tertindas dan menderita dalam diam. Adapun Sekte Sihir Menekan Surga, mereka memiliki hubungan yang baik dengan pil vali dan pandai menyedot. Meskipun mereka tampak seperti berkembang, cara kerja mereka sangat rumit. Mereka sudah lama kehilangan kekuatan aslinya. Sekarang Sekte Sihir Penekan Surga hanyalah seekor anjing dari menara pil. Mereka telah lama dikendalikan secara diam-diam oleh mereka. Sayangnya untuk kedua belah pihak, mereka telah membayar harga yang sangat mahal kali ini. Litian Suan bahkan telah melihat Mas Singkong dibunuh oleh jalan rusak. Sebenarnya, di mata menara pil, Sekte Sihir Penekan Surga benar-benar hanya seekor anjing. Biasanya jika mereka memberi anjing beberapa camilan, anjing itu akan membantu menggigit anjing lain untuk mereka. Ketika Pil Tower ingin berbicara, anjing itu juga bisa menggong-gong sedikit. Dulu, betapa mulianya tiga Sekte Surgawi. Tapi sekarang mereka hanya tinggal di masa lalu. Sekte Sihir Penekan Surga telah jatuh ke titik di mana mereka perlu mengibas-ngibaskan ekor mereka dan memohon belas kasihan orang lain. Itu adalah hal yang menyedihkan. Adapun Sekte Suantian Dao, situasi mereka seperti katak yang direbus perlahan. Meskipun sepertinya tidak ada bahaya dalam jangka pendek, pada saat bahaya itu tiba, semuanya sudah terlambat. Litian Suan adalah orang pintar, dan dia telah membuat tekad untuk merevitalisasi Sekte Suantian Dao. Dia bertindak dengan berani dan tegas. Jika Anda siap, mengapa Anda tidak mengumpulkan aliansi surga bela diri dan kekuatan benar lainnya? Bukankah itu memberi Anda lebih banyak jaminan? Menyelidiki kurcaci itu. Dia benar-benar bingung oleh Li Tian Suan. Dia tidak bisa membuat kepala atau ekor dari metode Li Tian Suan. Meskipun dia adalah rubah tua yang cerdik, Li Tian Suan seperti pemburu berpengalaman. Tidak, daging mewah harus dikonsumsi sendiri. Mengapa membaginya dengan orang lain? Kami tidak memiliki banyak orang, jadi kami mungkin tidak akan bisa makan semuanya. Tapi saya merasa makan satu porsi seharusnya tidak masalah. Li Tian Suan tersenyum. Huff, kamu sangat percaya diri. Ejek kurcaci itu, mendengar bahwa Li Tian Suan tidak mengumpulkan kekuatan benar lainnya membuatnya jauh lebih nyaman. Jalan yang benar tidak pernah cukup bersatu. Mereka bersekongkol satu sama lain sepanjang waktu, dan jika mereka tidak bisa mendapatkan sesuatu, mereka juga tidak akan membiarkan orang lain mendapatkannya. Jika Li Tian Suan benar-benar mengatur pasukan ahli yang benar untuk muncul di sini, kurcaci itu akan segera mengaktifkan tengkorak dewa yang rusak untuk membawa semua orangnya pergi. Tetapi jika satu-satunya orang yang datang adalah orang-orang yang ada di sini, dia tidak takut. Dan melalui kekuatan tengkorak dewa yang rusak, dia secara halus menyelidiki daerah itu dan tidak melihat tanda-tanda formasi atau aura tersembunyi. Itu membuatnya tenang. Di mata sang jalan yang rusak, orang-orang dari sang jalan yang benar sangatlah serakah dan egois. Apa yang baru saja dikatakan Li Tian Suan sangat cocok dengan karakter jalan yang benar. Huff, kau meremehkan jalanku yang rusak. Kali ini, saya membawa semua elite blood must get. Bahkan dengan sekte pertempuran pemecah surga dan sekte Suantian Dao Anda bekerja bersama, tidak mudah untuk mengatakan apakah Anda akan dapat memblokir pisau tajam kami atau tidak. Menyerang. Kurcaci membentuk segel tangan, dan rune berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menyala seperti matahari di tengkorak dewa yang rusak. Pancaran cahaya yang datang dari dahinya meningkat intensitasnya. Sekarang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Mengikuti perintahnya, para ahli bintang kehidupan terbang ke sisi Suantian Dao Sekte. Yang lainnya juga mengikuti. Tidak perlu menyanyiakan usaha, misi saya hanya untuk mengawasi Anda. Saya tidak akan ikut campur dalam pertempuran mereka, kata Litian Suan acuh tak acuh. Alasan Kurcaci itu mengaktifkan tengkorak dewa yang rusak dengan kekuatan penuh adalah untuk membuat Litian Suan harus fokus padanya. Jika tidak, kelalaian sekecil apapun mungkin memungkinkan Litian Suan untuk menurunkan beberapa kekuatan item divine di bawah dan memusnahkan ahli jalur rusaknya. Sebenarnya, dia memiliki pemikiran yang sama. Dia sangat percaya pada para ahli yang dibawanya. Baik dalam hal jumlah atau kualitas, mereka jauh melampaui tim mereka. Maka itu yang terbaik, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Kurcaci itu tersenyum dingin, tapi dia menaruh perhatian penuh pada Litian Suan, takut dia melakukan beberapa trik. Dia tidak punya pilihan selain berhati-hati saat menghadapi Litian Suan. Sial, setelah menahan begitu banyak amarah, akhirnya aku bisa melampiaskan perasaan terhadap beberapa korup. Tapi jangan khawatir, kepala ini akan diperhitungkan dalam Sekte Suantian Dao Anda. Bos Bao berteriak dan melesat ke depan ke salah satu pakar bintang kehidupan yang masuk. Mengikuti Bos Bao, Liu Chang, serta kepala Departemen Menara yang berwajah gelap dan tidak pernah tersenyum juga terbang ke ahli bintang kehidupan. Kemudian Bos Kedua, Ketiga, Kempat, Kelima, dan Kenam terbang. Hanya Bos Ketujuh yang ragu-ragu. Ada terlalu banyak ahli transformasi jiwa di pihak mereka. Apakah kamu akan baik-baik saja? Petik 2. Jangan khawatirkan kami, kami bisa mengatasinya. Di sisi lain, untuk kesembilan dari kalian yang akan menghadapi delapan belas ahli bintang kehidupan itu merepotkan, kata Long Chen dengan cemas. Haha, selama kamu baik-baik saja, pasti tidak akan ada masalah di pihak kita. Kami masih belum terlalu tua sehingga Anda bisa meremehkan kami. Bos Ketujuh tertawa dengan percaya diri. Tidak lagi ragu-ragu, dia menyerang para ahli bintang kehidupan. Ini berbeda dari pertempuran sebelumnya. Ini adalah waktu yang tepat untuk bertarung dengan nyawa mereka yang dipertaruhkan. Tujuh bos segera mulai menggunakan gerakan paling ganas mereka, melepaskan gerakan bunuh diri yang berbahaya. Tujuh bos bertarung dengan Liu Chang dan kepala Departemen Menara melawan ahli bintang kehidupan. Meskipun pertempuran mereka sangat mengejutkan, mereka semua memiliki keraguan tentang orang-orang mereka dan mulai perlahan-lahan terbang menjauh, meninggalkan medan perang utama kepada yang lain. Salah satu alasannya adalah karena mereka khawatir murid mereka terbunuh oleh gelombang kejut, tetapi alasan lain adalah karena mereka takut menyentuh segel darah berdaulat. The Sovereign Bloodshell akan memusnahkan siapapun yang menyerangnya, jadi tidak ada dari mereka yang berani bertarung di dekatnya. Para ahli Lifestar menjauhkan diri dari medan perang utama. Pada saat itu, ahli transformasi jiwa telah tiba. Lebih dari 500 ahli transformasi jiwa mengisi seperti iblis haus darah, mata mereka bersinar dengan cahaya yang ganas. Master Balai Penatua yang baru memimpin ahli transformasi jiwa dari Sekte Suantian Dao ke depan. Kali ini, Sekte Suantian Dao benar-benar pindah dengan kekuatan penuh. Mereka memiliki lebih dari 80 ahli transformasi jiwa. Mereka bahkan memanggil ahli mereka yang telah mengasingkan diri selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Meskipun perbedaan jumlahnya terlalu besar, mereka semua tahu bahwa dalam pertempuran benar dan rusak ini, waktunya telah tiba bagi mereka untuk membayar kembali Sekte yang telah membesarkan mereka selama bertahun-tahun. Tak satu pun dari mereka mundur. Tapi mereka baru saja akan menyerang ke depan ketika Longchen menghentikan mereka. Ahli transformasi jiwa tidak perlu bertarung sendirian. Mari kita berperang penuh kekacauan. Petik 2 Jika mereka bertempur sesuai dengan gaya tentara melawan tentara, jenderal melawan jenderal, maka ranah transformasi jiwa akan menjadi kelemahan fatal Sekte Suantian Dao. Perbedaan angka di antara mereka terlalu besar. Meskipun Longchen hanyalah seorang murid, semua ahli transformasi jiwa ini mendengarkannya. Dalam Sekte Suantian Dao, prestise Longchen hanya kedua setelah Suan Master. Saudaraku, setelah berpisah sekian lama, seharusnya kalian semua sudah mencapai puncak dari Foundation Forging. Mari sekali lagi bertarung bersama satu sama lain melawan iblis-iblis ini dari jalur rusak. Tidak perlu menyembunyikan kekuatan Anda kali ini. Lepaskan dan biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Hari ini, kami akan melakukan pembantaian. Longchen mengangkat kepalanya dan meraung. Raungan itu mengguncang sembilan langit. Raungan Longchen memicu semua darah panas para prajurit Dragon Blood. 13 ribu prajurit mengeluarkan raungan bersamaan. Bantai mereka. Raungan geram dari 10 ribu ahli yang mengandung niat pertempuran tanpa batas bergema di seluruh dunia. Jangan khawatir, aku, Guoran, akan membantu kita memulai dengan baik. Petik 2. Guoran muncul di udara, panah besar di depannya. Melihat itu, pupil Longchen menyempit. Item leluhur. Bab 1288 panah mengguncang dunia. Itu adalah panah besar sepanjang 30 meter. Itu bahkan tidak bisa disebut busur silang lagi. Sebaliknya, itu harus disebut balista, jenis yang digunakan untuk menghancurkan tembok kota besar. Apapun itu, itu hitam pekat dan tampak sangat mengesankan. Lengannya terbuka lebar, dan itu memberikan perasaan tertekan yang luar biasa. Ada anak panah setebal kaki yang sudah terpasang. Itu berbentuk seperti lidah ular, dan hanya dengan melihatnya saja membuat orang lain menggigil. Kedua lengan panah itu benar-benar tertutup rune, dan dengan cara cahaya bergerak di sepanjang itu, itu tampak seperti hidup. Seolah-olah seluruh panah otomatis adalah satu binatang besar. Longchen tidak bisa menahan keterkejutan. Guoran kecil itu benar-benar memiliki kemampuan pemahaman yang menakutkan. Longchen bukan lagi pemula dalam hal item leluhur. Dia sangat akrab dengan fluktuasi itu. Panah Guoran pasti telah ditempa dengan material pada level item ancestral. Namun, meski terlihat perkasa dan seolah-olah masih hidup, Longchen tidak bisa merasakan item spirit. Itu berarti itu bukan item leluhur yang sebenarnya. Dengan panah otomatis memberikan tekanan besar, Guoran menekan salah satu ujung tangannya, matanya bersinar karena kegembiraan. Aku menyapu empat lautan, melintasi seribu gunung, menyebabkan ombak besar di langit dan bumi, membantai iblis, melenyapkan iblis, memetik bintang dan bulan. Saat Anda membutuhkan pahlawan yang tak tertandingi, Guoran akan ada di sana. Penjahat jalur rusak, dengarkan baik-baik. Selama aku, Guoran, masih ada, jalan rusakmu selamanya ditakdirkan untuk ditekan olehku. Teriakan Guoran berlama-lama di udara, rambut panjangnya tergerai ke belakang saat dia berdiri di sana dengan arogan di langit. Itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Longchen tidak bisa berkata-kata. Tingkat peningkatan anak kecil ini dalam menempa dan pamer benar-benar tidak cocok. Jika keterampilan penempaannya meningkat seratus persen, keterampilan posernya akan meningkat seribu persen. Pamernya mencapai puncak paradigma pamer. Saat Guoran berbicara, panah otomatisnya bergetar dan tanda panahnya menyala. Sinar cahaya besar ditembakkan ke pasukan korupsi. Sinar cahaya itu membutakan, dan bahkan indra ketuhanan pun terhalang olehnya. Para ahli korupsi terkejut, tidak berani ceroboh, mereka melepaskan serangan mereka sendiri pada berkas cahaya. Tapi yang mengejutkan mereka adalah serangan mereka hanya menembus sinar cahaya. Sinar cahaya yang tampaknya sangat menakutkan itu, yang memberikan tekanan yang mengerikan, sebenarnya tidak memiliki kekuatan sedikitpun. Itu hanya seberkas cahaya biasa. Tepat pada saat ini, sentakan lembut terdengar. Sebuah panah besar ditembakkan seperti sambaran petir. Menurut alasannya, suara panah besar yang menembus ruang angkasa pasti menggelegar, tapi panah ini memiliki rune penusuk ruang khusus Guoran yang terukir di dalamnya. Hampir tidak ada suara saat terbang di udara. Hati-hati, para ahli korupsi menyadari bahwa Guoran tidak tahu malu. Sinar cahaya itu hanya mengandung tekanan besar tapi tidak ada tenaga. Itu adalah fondasi untuk serangan kedua ini. Ledakan. Sayangnya, mereka terlambat menyadarinya. Panah itu meledak di antara mereka. Panah besar, yang seperti pilar yang menahan sebuah istana, meledak menjadi pecahan tajam. Meskipun ahli transformasi jiwa rusak segera bereaksi dan mengaktifkan pertahanan mereka, itu tidak cukup. Di dalam panah ini adalah bilah spiral buatan Guoran. Mereka hanya seukuran kepalan tangan dan tampak seperti frisbee. Tapi ada belasan gigi tajam di atasnya. Mereka tampak seperti bulu babi yang pipih. Benda-benda ini berputar dengan cepat, dan ketika mereka menembus tubuh orang, karena mereka sangat cepat, meskipun lubang itu hanya akan menjadi seukuran kepalan tangan ketika mereka menembus tubuh seseorang, pada saat itu keluar, tekanan akan bertambah besar. Luka keluar seukuran wastafel. Ada ribuan dari ribuan fragment yang meledak di antara para ahli transformasi jiwa rusak. Mereka langsung menembus ahli korupsi terdekat, meledakkan mereka berkeping-keping. Karena mereka terlalu terkonsentrasi, mereka yang terlalu dekat dibiarkan tanpa mayat. Tubuh mereka biasanya akan meledak jika mereka diserang hanya oleh tiga orang, tetapi kelompok terdekat diserang oleh lusinan dari mereka. Adapun mereka yang jauh, mereka beruntung. Bagaimanapun, setelah menembus tubuh ahli transformasi jiwa, cakram pisau berputar itu kehilangan sebagian besar kekuatan penetrasi mereka. Tapi meski begitu, ledakan mendadak ini segera mengosongkan ruang di antara ahli transformasi jiwa tentara korupsi. 70 hingga 80 dari mereka dibunuh, dan lebih dari 100 berlumuran darah, tubuh mereka tidak lengkap lagi. Orang-orang itu beruntung karena lengan atau kaki mereka yang tidak lengkap. Jika tidak, jika cakram-cakram itu mengenai kepala mereka, mereka akan mati. Darah memenuhi udara. Di dalam darah ini ada lusinan sosok tembus pandang. Mereka adalah roh yuan ahli transformasi jiwa itu. Hanya lebih dari 30 dari mereka yang berhasil bertahan sebagai yuan spirit. Mereka dengan kekuatan spiritual yang lemah benar-benar dimusnahkan dalam tubuh dan jiwa. Tetapi meskipun setengah dari mereka bertahan sebagai yuan spirit, tanpa tubuh fisik mereka, kekuatan tempur mereka turun tajam. Selanjutnya, yuan spirit tidak dapat menggantikan tubuh fisik untuk dikultivasikan. Mereka kemudian perlu menemukan tubuh yang cocok untuk diambil. Dan bahkan setelah mereka melakukannya, tubuh fisik itu pasti tidak akan cocok dengan jiwa mereka serta tubuh asli mereka. Dengan kata lain, basis kultivasi mereka mungkin tidak akan pernah melampaui kerana transformasi jiwa selama sisa hidup mereka. Panah guoran mengejutkan semua orang, kekuatannya terlalu menakutkan. Rahang bau buping dan chang hau dijatuhkan serendah mungkin. Saat semua orang dikejutkan oleh panah guoran, langit tiba-tiba menjadi gelap. Sosok besar terbang di atas langit, menerkam yuan spirit itu. Itu adalah cloud chasing heaven swallowing sparrow. Itu melesat ke yuan spirit itu, menelannya dalam satu suap. Hewan sialan, mati. Para ahli korupsi segera meluncurkan serangan padanya setelah melihatnya menelan roh yuan itu. Sayap cloud bersinar tepat sebelum serangan itu mendarat. Detik berikutnya, ketika serangan mendarat, cloud meledak. Baru pada saat itulah para ahli korupsi menyadari bahwa apa yang mereka serang tidak lebih dari bayangan. Cloud chasing heaven swallowing sparrow telah terbang tinggi ke udara. Kerja bagus, cloud. Aku punya beberapa camilan untukmu juga. Longchen tertawa dan melemparkan botol ke udara. Itu adalah yuan spirit yang dia kumpulkan selama ini. Dia tahu bahwa yuan spirit ini adalah tonik terbaik untuk cloud, jadi dia menyimpannya selama ini. Tapi dia tidak menyangka serangan guoran langsung memberi cloud begitu banyak daging. Yuan spirit yang dia kumpulkan dengan getir selama ini telah berubah menjadi tidak lebih dari camilan. Cloud mengeluarkan tangisan burung yang indah dan melahap botol itu. Tubuhnya yang besar terus terbang bola balik di udara, dan tanda di sayapnya menyala. Tekanan yang menakutkan mulai meningkat. Sepertinya itu di tengah-tengah pemurnian yuan spirit itu. Dalam pertempuran di laut timur, cloud telah maju ke alam kesembilan. Bahkan setelah sekian lama, setelah Mengki menghabiskan sumber daya lautan, basis budidaya cloud baru saja stabil di peringkat kesembilan awal. Tidak ada jalan lain untuk itu. Cloud chasing heaven swallowing sparrow terlalu sulit untuk dipelihara. Budidaya mereka membutuhkan sumber daya yang sangat tinggi. Bahkan sekte Suantian Dao secara keseluruhan tidak dapat meningkatkan keberadaan yang menakutkan, apalagi hanya Mengki. Untungnya, Cloud sangat bijaksana, dan lebih suka tidak menunjukkan rasa lapar kepada Mengki. Itu membuat Mengki merasa sangat kesal karena dia merasa dia berhutang terlalu banyak pada Cloud. Tapi sekarang, Guoran telah membunuh begitu banyak ahli transformasi jiwa, dan Mengki segera memanggil Cloud, membiarkannya berpesta. Ini juga berkat kemampuan surgawi bawaan Cloud chasing heaven swallowing sparrow melahap. Kekuatan melahap mereka adalah kemampuan mereka yang paling menakutkan. Bahkan makhluk yang lebih kuat dari itu akan musnah jika mereka tersedot ke dalam perutnya. Itu adalah kemampuan yang sangat menantang surga. Perut Cloud chasing heaven swallowing sparrow memiliki ruangnya sendiri. Di dalamnya, Cloud chasing heaven swallowing sparrow adalah penguasa. Cepat, bunuh si berengsek itu. Para ahli korupsi meraum marah. The Cloud chasing heaven swallowing sparrow adalah eksistensi legendaris, dan tidak sembarang orang akan mengenalinya. Akibatnya, orang-orang ini mengira mereka mungkin masih bisa menyelamatkan rekan-rekan mereka jika mereka membunuhnya dengan cukup cepat. Luka jiwa menjadi mimpi, kekacauan tak terbatas. Petik 2. Tepat pada saat ini, suara seperti peri terdengar. Mengki berada di udara seperti peri yang turun ke dunia ini. Membentuk segel tangan dan dengan lembut membuka mulutnya, riak tak terlihat menyebar dengan cepat. Riak menutupi seluruh langit dan bumi. Ekspresi para murid yang rusak berubah saat mereka merasa diri mereka linglung. Atas dan bawah terbalik, rasanya seperti dunia berputar-putar di sekitar mereka. Suantian Provanditi, Tempest Fury. Mengki baru saja melepaskan seni jiwa berskala besar yang menyebabkan para ahli rusak memasuki keadaan pusing sementara ketika tanguan air terbang keluar. Rune berputar di sekelilingnya, dan aura peringkat 8 Celestial meletus. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya membentuk topan besar. Topan itu mengamuk dengan dahsyat, mengubah daerah di sekitarnya menjadi zona badai besar. Tiba-tiba, pilar bila angin ditembakkan dari pusat zona badai ke ahli koruksi. Pilar bila angin ini berisi kehendak langit dan bumi. Sepertinya serangan ini mewakili amukan surga. Di depan kemauan ini, orang tidak akan berani melawan. Hati Long Chen bergetar. Setelah berpisah begitu lama, kekuatan tanguan air sekali lagi meningkat, sampai-sampai dia pun terkejut. Pemahamannya tentang energi angin benar-benar mencapai titik di mana hukum langit dan bumi meningkatkan kekuatan serangannya. Para ahli transformasi jiwa yang rusak panik. Karena seni jiwa Mengki, persepsi spiritual mereka menurun tajam. Dan pada saat mereka bisa mengingat kembali diri mereka sendiri, pilar bila angin menghantam mereka seperti kilat. Bab 1289-9 bunga mewujudkan Tao Surgawi. Serangan area of effect Mengki yang besar tidak benar-benar mengandung kekuatan membunuh. Tujuannya hanya untuk mempengaruhi jiwa ahli korupsi sejenak untuk memberi tanguan air kesempatan untuk melepaskan serangannya. Hanya beberapa ahli transformasi jiwa rusak dengan jiwa yang kuat dan item jiwa pelindung mampu tetap tidak terpengaruh. Sebagian besar masih merasa kepala mereka berdenging dan tidak dapat membentuk pertahanan yang efektif. Jika serangan ini mendarat, itu mungkin akan memiliki efek yang sama dengan panah gooran. Huff, trik yang tidak penting. Seberapa banyak Anda bisa memahami hukum langit dan bumi? Petik 2 Tiba-tiba, tawa dingin terdengar, dan seorang pria berambut merah tiba-tiba muncul di depan para ahli transformasi jiwa yang rusak. Itu adalah Guiyan. Guiyan membentuk segel tangan yang aneh, dan ruang di depannya tiba-tiba bergetar. Tanda merah darah memenuhi udara di sekitarnya. Langit dan bumi diwarnai dengan warna darah. Di dalam lautan rune merah darah, sembilan bunga muncul, membentuk cincin bunga di sekitar Guiyan. Manifestasi dari peringkat sembilan celestial, sembilan bunga mewujudkan Tao Surgawi. Salah satu master hall dari Suantian Dao Sekte tiba-tiba mengeluarkan teriakan kaget, mengenali versi Cry of the Heavenly Tao ini. Serangan Tang Wan R menghantam lautan rahasia Guiyan. Tapi yang mengejutkan, itu hanya menyebabkan manifestasi Guiyan bergetar tiga kali sebelum semua energi Tang Wan R tersedot. Bahkan tidak ada riak yang berhasil melewatinya. Tidak baik, ini adalah penindasan mutlak dari peringkat sembilan celestial. Ekspresi Kepala Balai Tenggelam. Yang disebut penindasan absolut ini adalah efek penahanan besar yang dimiliki peringkat sembilan celestial terhadap peringkat yang lebih rendah. 9. 9 adalah puncaknya. Di depan celestial peringkat sembilan, serangan celestial peringkat delapan akan dipengaruhi oleh Tao Surgawi dan akan mengalami kesulitan menyebabkan cedera ke peringkat sembilan celestial. Apakah itu peringkat delapan celestial atau peringkat sembilan celestial? Ketika mereka memanggil tangisan Tao Surgawi mereka, mereka akan didukung oleh energi Tao Surgawi. Itu akan membuat kekuatan serangan mereka berlipat ganda hingga puluhan kali lipat. Ini adalah benturan kekuatan yang datang dari sumber yang sama. Itu seperti benturan dua sungai. Kekuatan pihak manapun yang lebih besar akan menjadi sisi yang menyerap yang lain. Dari celestial peringkat satu ke peringkat delapan celestial, selalu ada efek penindasan pada peringkat bawah. Tapi itu tidak pernah menakutkan seperti efek penekan peringkat sembilan celestial pada peringkat delapan celestial. Ketika Guiyan memanggil tangisan Tao Surgawi, semua orang dengan jelas merasakan energi Tao Surgawi di sekitarnya dilucuti dari mereka. Tang Wan R bahkan tidak bisa menyerap sepersepuluh dari energi Tao Surgawi yang diserap Guiyan. Meskipun mereka berdua adalah celestial, surga seperti ibu yang penuh kasih bagi satu ibu, tetapi ibu tiri yang jahat bagi yang lain. Perbedaan pengobatan sangat besar. Tang Wan R kaget. Dia adalah peringkat delapan celestial, dan dengan bantuan Mengki, serangan kekuatan penuh ini pasti akan membunuh beberapa ahli transformasi jiwa. Tapi serangan mengerikan seperti itu bahkan tidak bisa menyebabkan riak di lautan rahasia Guiyan. Sama seperti semua orang dikejutkan oleh kekuatan Guiyan, lautan rune di sekitar Guiyan tiba-tiba melonjak seolah-olah sebuah batu besar jatuh di laut. Ini adalah reaksi yang disebabkan oleh serangan Tang Wan R yang menjadi manifestasinya. Tiba-tiba, panah rahasia besar ditembakkan dari laut rahasia Guiyan ke Guoran yang jauh. Ketika panah rahasia ini muncul, ekspresi semua orang berubah. Panah ini berisi energi serangan Tang Wan R. Tidak diketahui metode apa yang digunakan Guiyan untuk benar-benar melepaskan serangan Tang Wan R sebagai miliknya, bahkan menggabungkannya dengan kekuatannya sendiri. Panah rahasia itu seperti kilat, menembak ke arah Guoran dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Pada saat Guoran bereaksi, panah rahasia berada tepat di depannya. Bahkan dengan baju besinya, panah rahasia ini berisi kekuatan gabungan dari serangan kekuatan penuh Tang Wan R dan kekuatan Guiyan sendiri. Pasti tidak akan mudah untuk menerimanya. Tepat pada saat ini, sosok muncul di depan Guoran dan menendang panah ke arah serangan. Ledakan Panah besar itu hancur berkeping-keping. Ledakan itu menyebabkan dunia kehilangan semua warnanya. Serangan ini benar-benar menakutkan. Apalagi Guoran, bahkan ahli transformasi jiwa pun akan dimusnahkan. Guoran Para prajurit Dragon Blood mengeluarkan raungan marah. Dalam ledakan yang mengerikan itu, Guoran akan hancur berantakan. Semua prajurit Dragon Blood langsung menjadi binatang bermata merah, niat membunuh mereka meledak. Itu bos. Saat mereka mengira Guoran telah mati, debu mengendap dan ruang berhenti berputar. Mereka melihat cincin besar di udara memancarkan kekuatan surgawi yang tak ada habisnya. Longchen berdiri di depan cincin surgawi, memegang panci. Perlahan meletakkan pot, dia mengungkapkan Guoran di belakangnya. Mata Longchen benar-benar tenang, tapi senyum nakal itu telah lenyap. Dia langsung menjadi orang lain, tampak lebih seperti dewa pertempuran yang tak terkalahkan. Dia menyingkirkan pot hitam itu dan mengeluarkan pedang berwarna darah. Dengan blood drinker di pundaknya, dia menatap Guiyan dan dengan dingin berkata, Lawanmu adalah aku. Datang kepadaku. Dalam menghadapi peringkat sembilan celestial yang menakutkan ini, Longchen penuh dengan niat bertempur. Setiap lawan yang kuat adalah batu loncatan lain baginya untuk maju. Hanya dengan menggunakan batu loncatan ini, dia bisa mencapai puncak jalur bela diri dan lebih dekat dengan asalnya. Itulah mengapa perasaan Longchen terhadap Guiyan bukanlah kebencian atau kemarahan. Hanya ada rasa haus akan pertempuran dengan seorang ahli. Guiyan juga tidak marah karena Longchen telah memblokir serangannya. Sebaliknya, dia malah tertawa. Bagus, sepertinya kamu sedikit lebih kuat dari yang aku kira. Itu akan membuatnya menarik. Kemudian beralih ke ahli korupsi di belakangnya, dia dengan dingin berkata, Saya tidak dari sisi yang sama dengan Anda. Saya hanya datang kali ini untuk Longchen. Saya sudah melakukan semua yang perlu saya lakukan untuk Anda, Jadi mulai sekarang, hidup dan mati Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Petik 2. Bas Guiyan menghancurkan tablet Giyok tembus cahaya, dan riak putih menyebar di udara. Longchen ditutupi oleh riak itu. Riak putih mulai naik, membawa Longchen dan Guiyan ke udara, menjauhkan mereka dari medan perang. Longchen tidak bergerak. Dia mengizinkan Guiyan untuk membawanya pergi. Ketika mereka akhirnya mencapai ketinggian tertentu, riak putih akhirnya berhenti naik. Ini adalah bagian rusak dari tahap suci medan perang kuno. Meski sudah rusak, ia masih bisa memanggil ruang pertempuran yang tidak bisa diganggu orang lain. Bahkan ahli Lifestar tidak bisa ikut campur, kata Guiyan. Apakah Anda khawatir tentang orang lain yang menyelamatkan saya? Jangan khawatir, yang mati hari ini pasti kamu. Longchen menggelengkan kepalanya. Hahaha, betapa egoisnya, Guiyan tertawa, suaranya penuh penghinaan. Itu tidak egois. Ini hanyalah kepercayaan diri saya. Tidak peduli apa pangkat celestial Anda, selama kita berada di alam yang sama, orang yang akan dikalahkan pasti adalah Anda. Ini adalah hukum besi yang diciptakan dari pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya yang saya alami, kata Longchen. Itu benar-benar tidak egois. Sampai sekarang, Longchen telah mempertahankan rekor sempurna melawan mereka yang berada di ranah yang sama dengannya. Keyakinan semacam ini adalah hasil dari menginjak-injak gunung mayat musuh yang kuat. Keyakinan ini tidak bisa digoyahkan. Meskipun Longchen tidak pernah melawan peringkat sembilan celestial, kepercayaan diri ini masih memenuhi hatinya. Keyakinannya yang tak terkalahkan ini sangat kuat. Hahaha, bagus, sangat bagus. Saya suka kesombongan Anda ini. Tahukah Anda mengapa saya mengorbankan harta hanya untuk mengisolasi Anda dari semua pakar lainnya? Tanya Guiyan. Bukan saya, Longchen memikirkannya. Jelas, Guiyan memiliki tujuan lain selain mencegah orang lain menyelamatkannya. Saya punya dua gol. Salah satunya adalah membiarkan para ahli yang benar dan korup melihat saya sepenuhnya menghancurkan Anda, mengembalikan semua penghinaan yang telah Anda bawa ke jalur rusak ratusan kali, kata Guiyan. Oh, mimpi ini tidak buruk, kalau begitu saya kira tujuan kedua terkait dengan Leng Yuyan. Tanya Longchen. Tidak buruk. Ya, formasi ini bisa merekam pertarungan kita. Saat waktunya tiba, aku akan menunjukkan pada Leng Yuyan bahwa Longchen yang dibawanya tidak lebih dari sampah, kata Guiyan, matanya setajam pedang. Longchen mengerutkan kening. Aku penasaran, kenapa kamu mulai melihat Leng Yuyan dan aku bersama-sama? Ini adalah sesuatu yang Longchen penasaran. Berdasarkan apa yang Guiyan katakan, Leng Yuyan hanya menyebutkan namanya, tapi Guiyan sangat membencinya. Penampilannya membuatnya seperti ingin menggigitnya sampai mati. Karena aku salah satu pengejar Leng Yuyan, kata Guiyan dengan dingin. Itu tidak ada hubungannya denganku. Dialah yang memotongmu, bukan aku, kata Longchen. Leng Yuyan mengatakan bahwa kamu, Longchen, adalah satu-satunya pria sejati di matanya. Ada pun kami, bagi kami, kami, sampah, mati, kamu. Nyala api secara praktis menyembur dari mata Guiyan, dan sepertinya semua kebenciannya langsung meletus. Sembilan bunga berputar di sekelilingnya bersama dengan runenya. Dia mengirim tinju yang menghancurkan ke arah Longchen. Mendengar apa yang dikatakan Guiyan, Longchen terkejut. Dia tidak menyangka Leng Yuyan akan melihatnya begitu tinggi. Tidak heran Guiyan tampak marah seolah-olah Longchen telah membunuh ayahnya. Gagal dalam mengejar Leng Yuyan, dia akhirnya dipotong di mulut dan dikutuk sebagai sampah. Ini jelas alasan yang cukup untuk peringkat sembilan celestial yang sombong untuk menemukan masalah dengan Longchen. Ukulan Guiyan membawa serta tekanan luar biasa yang membuat Longchen sulit bernapas. Rasanya seperti tinjunya telah menyerap semua energi dunia, seolah-olah seluruh langit dan bumi memberkatinya. Di depan Guiyan, Longchen dengan jelas merasakan penolakan yang dia rasakan dari surga dan bumi semakin meningkat. Mereka berdua adalah putra dunia ini, namun yang satu diberi permen, sementara yang lain ditampar mukanya. Perbedaan pengobatan sangat besar, itu membuat Longchen semakin membenci surga. Empat bintang tiba-tiba muncul di mata Longchen, dan dia juga mengirimkan pukulan. Bab 1290 Pertempuran Yang Benar Dan Rusak Berdarah Jauh dari medan perang, di udara, cermin reinkarnasi melepaskan kekuatan surgawi yang tak terbatas melawan tengkorak dewa yang rusak. Bentrokan kedua item surgawi ini telah membentuk wilayah kosong sejauh 10.000 mil. Dari luar, itu seperti bintang besar yang menyala-nyala tergantung di udara, tetapi mereka tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Tapi di dalam bintang, itu mungkin untuk melihat segala sesuatu di luar dengan jelas. Ekspresi Li Tian Suan masih setenang biasanya. Tapi Kurcaci korupsi mulai merasa sedikit tidak nyaman. Panah Guoran benar-benar mengejutkannya. Kemudian perasaan tidak nyamannya semakin kuat saat melihat serangan Mengki dan Tang Wan Er. Untungnya, serangan mereka telah diblokir oleh Guiyan, atau beberapa ahli transformasi jiwa akan terbunuh lagi. Kurcaci tidak pernah membayangkan bahwa murid Suantian Dao Sekte akan begitu kuat. Mereka jelas hanya berada di puncak penempaan yayasan, tetapi kekuatan membunuh mereka jauh melampaui batas basis kultivasi mereka. Kemudian kedatangan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow menyebabkan hatinya menjadi dingin. Dia merasa seperti dia mungkin telah ditipu lagi. Anda tidak perlu banyak berpikir. Ya, Anda sudah ditipu. Jika Anda melarikan diri begitu kami muncul, Anda setidaknya akan lolos tanpa cedera. Selain itu, jiwa dan tubuh dari tujuh ahli bintang kehidupan dan puluhan ahli transformasi jiwa dapat membatalkan harga penggunaan formasi Blood Moon Deforing Sun. Jika Anda ingin pergi, saya tidak akan bisa menghentikan Anda. Tapi sekarang, pertempuran sudah dimulai. Tidak ada cara bagimu untuk segera mengumpulkan semua orang dan pergi, kata Li Tian Suan dengan tenang seolah-olah melihat melalui pikirannya. Anda telah mengundang pembantu lain. Kur Caci itu terkejut. Tidak, Li Tian Suan menggelengkan kepalanya. Tanpa pembantu lain, dari mana kepercayaan diri Anda berasal? Tanya si Kur Caci. Keyakinan saya berasal dari Long Chen dan Legion Dragon Bloodnya. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi Long Chen terus-menerus membuat keajaiban hanya untuk bertahan hidup. Jadi saya percaya padanya, kata Li Tian Suan. Lelucon yang luar biasa. Gu Yan adalah salah satu jenius teratas jalur rusak saya, sementara Long Chen hanya memiliki sedikit ketenaran di jalur benar. Hari ini, mukjizatnya akan segera berakhir, ejek Kur Caci itu. Hal yang aneh adalah Li Tian Suan hanya tersenyum sedikit dan tidak membalas. Sebaliknya, dia mengangguk. Ya, itu benar-benar lelucon yang besar. Petik 2 Tapi lelucon yang mereka bicarakan mengacu pada hal-hal yang sama sekali berbeda. Membunuh Di bawah, semua orang bisa melihat Long Chen dan Gu Yan bentrok sengit di langit. Tirai ke medan perang di bawah juga dibuka sepenuhnya. Pertama, bunuh pembudidaya jiwa perempuan itu. Langsung saja, para ahli rusak sudah memfokuskan serangan mereka pada Mengki. Energi jiwanya terlalu menakutkan. Bahkan ahli transformasi jiwa akan terpengaruh oleh seni jiwanya. Meskipun keterbatasan basis kultifasinya membuatnya hanya bisa mempengaruhi mereka untuk sesaat, dalam pertempuran sengit para ahli, hanya sekejap mata yang dapat menentukan hidup dan mati. Jadi di mata ahli rusak, Mengki merupakan ancaman terbesar. Hallmaster Senior, blokir kekuatan utama. Raja membantu murid elit dalam serangan mendadak. Prajurit Dragon Blood, musnahkan Umpan Meriam Foundation Forging mereka. Guoran mengarahkan semua orang. Dia mengenakan baju besi emasnya, dan dia memegang busur panah dengan ukuran yang jauh lebih masuk akal di tangannya. Sebagai penyerang jarak jauh dengan baju besi yang kokoh, Guoran tidak perlu khawatir tentang serangan diam-diam. Dia cepat dan gesit, menjadikannya pilihan terbaik untuk mengarahkan tim mereka. Siapa yang kau panggil Umpan Meriam? Suara Guoran diperkuat oleh armornya, memberikan suara metalik. Tapi itu bergema di setiap sudut medan perang, dan sebagai hasilnya, dia membuat marah para ahli korupsi. Dia sedang membicarakanmu. Ketika kedua pasukan bentrok, para prajurit Dragon Blood menyerang di tengah-tengah para murid Foundation Forging. Kedua sisi berada di ranah Foundation Forging, dan melihat sisi lain, mereka saling menerkam, mata mereka merah. Dalam sekejap pertama, para ahli korupsi mulai turun dalam jumlah besar. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa orang-orang ini benar-benar gila. Mereka menolak untuk bertarung dengan benar dan malah melancarkan gerakan bunuh diri. Setiap gerakan mereka adalah salah satu yang menukar hidup mereka dengan kehidupan orang lain. Bahkan jalur rusak, yang terkenal karena kekejaman mereka, tidak akan memulai pertempuran seperti ini. Meskipun terkadang mereka juga melakukan hal yang sama, itu hanya jika tidak ada pilihan lain, tidak tepat di awal pertarungan. Apakah para pejuang Dragon Blood ini gila? Para ahli korupsi terdiam sesaat. Kenapa kamu tidak bisa bertarung dengan benar? Raung salah satu pakar korupsi tepat sebelum meninggal, mengungkapkan pikiran terakhirnya. Siapa yang melancarkan serangan bunuh diri tepat di awal pertempuran? Bagaimana lagi Anda bisa menggambarkan orang-orang ini selain orang gila? Siapa yang takut bertarung seperti itu? Kita bisa melakukan hal yang sama. Raung salah satu pakar korupsi. Melanjutkan seperti ini bukanlah pilihan. Meskipun mereka berjumlah lebih dari 30 ribu, yang tiga kali lipat jumlah legiun darah naga, cepat atau lambat mereka akan dibantai sampai habis oleh orang-orang gila ini. Saat ini, mereka harus bersaing dalam hal siapa yang lebih gila, dan siapa yang lebih kecam. Darah memercik. Anggota badan terbang di udara. Sial, bagaimana mereka semua bisa memiliki armor item king? Raung salah satu pakar korupsi. Saat kedua belah pihak bertarung dengan ganas, pihak rusak menyadari bahwa masing-masing prajurit Dragonblood mengenakan satu set baju besi yang kuat. Selama mereka melindungi kepala mereka, mereka sangat sulit dibunuh. Mereka bahkan memiliki ahli atribut kayu yang membantu mereka. Bunuh mereka dulu, para ahli korupsi hampir menjadi gila karena amarah. Setelah mengorbankan belasan orang, salah satu dari mereka akhirnya berhasil melukai salah satu prajurit Dragonblood. Pakar korupsi baru saja akan meluncurkan serangan fatal ketika lampu hijau jatuh ke atas prajurit itu, benar-benar menyegarkannya. Long Chen telah menempatkan perhatian khusus pada perawatan para pejuang penyembuh ini. Setelah meninggalkan Grencia, dia telah mengirim buah dao surgawi yang dia kumpulkan di sisa kuno empat bangsa ke sekte Huayun, yang telah mengirim mereka ke sekte Suantian Dao. Sekarang semua pejuang penyembuh ini adalah peringkat tujuh celestial, dan energi kayu mereka menjadi lebih murni. Menambah apa yang mereka peroleh dari katalog Suantian, kemampuan penyembuhan mereka telah membuat kemajuan besar. Cedera apapun yang diterima oleh prajurit Dragonblood, baik internal maupun eksternal, dapat disembuhkan secara instan. Para prajurit Dragonblood bentrok dengan murid-murid Yayasan Penempaan Jalur Rusak. Terlepas dari perbedaan jumlah, para prajurit Dragonblood memiliki kekuatan membunuh yang mengerikan, dan mereka membantai jalan mereka melalui murid-murid korup Foundation Forging, memaksa mereka untuk mundur secara menyedihkan berulang kali. Lebih jauh adalah pertempuran para ahli transformasi jiwa. Medan perang ini kacau balau. Sisi jalur rusak hanya terdiri dari ahli transformasi jiwa, sedangkan Sekte Suantian Dao memiliki orang-orang di ranah transformasi jiwa, ranah Inti Giok, dan ranah penempaan Yayasan. Meskipun serangan awal Guoran telah membunuh lebih dari 70 dari mereka, sisi jalur rusak masih memiliki lebih dari 400 ahli transformasi jiwa. Adapun Sekte Suantian Dao, mereka hanya memiliki lebih dari 80 ahli transformasi jiwa. Namun, mereka memiliki lebih dari 700 Raja Inti Giok. Mereka adalah elit dari Sekte Suantian Dao dengan kekuatan besar. Selain mereka, ada Mengki, Tang Wan Er, dan yang lainnya mewakili murid Foundation Forging. Mereka adalah anggota terkuat dari generasi Suantian Dao Sekte ini. Bunuh pembudidaya jiwa itu, para ahli korupsi menjadikan Mengki target nomor satu mereka. Dia terlalu berbahaya. Hanya dalam bentrokan pertama, Mengki sekali lagi melepaskan seni jiwanya, dan sebagai hasilnya, beberapa orang telah terpengaruh oleh seni jiwanya dan dibunuh oleh orang lain. Mati, Pelacur Salah satu ahli transformasi jiwa rusak menerobos blokade Raja untuk mencapai Mengki, membanting telapak tangan ke bawah. Kaulah yang harus mati, hantu tua. Raungan marah terdengar, diikuti oleh tongkat berduri besar. Ahli transformasi jiwa rusak terkejut. Dia jelas telah melewati semua orang dan tidak merasakan aura yang lebih kuat. Ledakan Krune pelindung ahli transformasi jiwa itu sama lemahnya dengan kertas di depan tongkat berduri itu. Dia langsung meledak saat bersentuhan, dan jiwanya menghilang. Dia terbunuh dalam satu pukulan. Di belakang klub besar itu ada raksasa yang lebih besar. Bahkan dalam kematian, ahli rusak tidak akan pernah membayangkan bahwa akan ada seseorang yang tidak mengolah yuan spiritual dan tidak memiliki aura dasar kultivasi, tetapi masih bisa menghancurkannya sampai mati dengan tongkat. Jalanan korup yang menindas adikku Long, kalian semua bisa mati. Raung Wilde, garis-garis berwarna darah di wajahnya menyala, dan garis-garis itu membentang di leher, lengan, dan kakinya. Rasanya seperti monster yang sedang tidur terbangun di dalam tubuh Wilde. Bintik-bintik perak mulai muncul di seluruh kulit perunggunya. Tepat pada saat ini, ahli transformasi jiwa lainnya menyerang, dan Wilde menghancurkan tongkatnya ke arahnya, membuatnya terbang. Pakar itu memotong darah dengan kasar. Wilde sekarang seperti magical beast dalam bentuk manusia. Menghancurkan klub berduri besarnya, dia menyerbu ke tengah-tengah ahli transformasi jiwa yang rusak. Mereka khawatir dan buru-buru menghalanginya. Tapi tidak peduli siapa yang mencoba menghentikannya, mereka akan dihancurkan oleh pukulan klubnya. Bahkan ada satu orang yang tidak beruntung yang pedang item rajanya hancur berkeping-keping dan menembus tubuhnya sendiri. Kami membutuhkan bala bantuan di sini untuk menangani bocah bodoh besar ini. Tujuh ahli transformasi jiwa rusak terbang ke Wilde pada saat yang bersamaan. Dengan raungan marah yang terdengar seperti berasal dari magical beast, Wilde melepaskan badai serangan dengan tongkat berduri miliknya. Seperti batu besar yang berguling, dia menghancurkan para ahli transformasi jiwa yang rusak. Saat Wilde menarik perhatian semua orang, seorang ahli transformasi jiwa rusak menyelinap di belakang Mengki. Sambil memegang cakar hitam pekat, dia diam-diam mengulurkan tangan ke arah hati Mengki. Mengki menutup mata atas serangannya. Membentuk segel tangan, dia benar-benar fokus pada ahli transformasi jiwa yang bentrok. Bagaimanapun, mereka adalah kekuatan utama. Selama dia mempengaruhi ahli musuh bahkan sedikit, ahli transformasi jiwa dari sekte Suantian Dao dapat mengambil kesempatan itu untuk membunuh lawan mereka. Itu akan membuat perbedaan antara kedua belah pihak dengan cepat berkurang, dan ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari korban besar di antara para raja. Pakar rusak itu berpikir bahwa Mengki tidak merasakannya, dan dia tersenyum sinis. Angin tajam membelah bulan. Saat dia bersiap untuk menyerang, teriakan dingin terdengar yang menyebabkan ekspresinya berubah. Seluruh tubuhnya bergetar, dan ketika dia berbalik, dia melihat seorang pria perlahan-lahan dan menyarungkan pedangnya di belakang punggungnya.